akan membacakan terlebih dahulu untuk tata tertib untuk peserta. Sebentar, oke. Bapak, Ibu, mahasiswa, peserta diharapkan menggunakan pakaian sopan dan rapi. Peserta dipersilakan untuk menggunakan virtual background acara, tadi sudah dibagikan di dalam kolom chat. Kemudian peserta wajib menggunakan akun Zoom berdasarkan nama institusi dan nama yang diajukan ketika registrasi. Format penulisan adalah nama institusi underscore nama peserta. Peserta dimohon untuk mematikan fitur suara selama acara berlangsung. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur video Zoom selama acara berlangsung. Bapak, Ibu, mahasiswa diwajibkan mengisi daftar hadir yang nanti akan digunakan untuk pembuatan e-certifikat. Jika Bapak, Ibu, mahasiswa, peserta ingin bertanya setelah sesi pemberian materi, diharapkan untuk klik ikon raise hand pada Zoom. E-certifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kuliah umum sampai selesai dan mengisi daftar hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan kuliah umum pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan semoga dalam keadaan sehat wa alfiyat. Saya Kunti Hermadi Widayati dari Prodi Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita, Ketua Prodi Arsitektur Ibu Tutin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Kunti. Selamat pagi. Oke, hadir juga dua narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Elisa. Ibu Elisa, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, selamat pagi juga Ibu Tia. Selamat pagi. Oke, semoga semangat selalu ya dan sehat wa alfiyat. Kegiatan kuliah umum ini atau Architecture Lecture Series yang keempat adalah bagian dari rangkaian kegiatan program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM tahun 2021. Dan masih ada empat series lagi yang akan dilaksanakan setiap minggunya. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka kesempatan seluas-luasnya, tidak hanya bagi institusi kami, tapi juga di luar institusi, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ijinkan saya share agenda kegiatan. Oke, sebentar. Untuk acara hari ini, pukul 9 akan dibuka untuk pembukaan oleh MC, kemudian sambutan oleh Ketua Prodi Arsitektur UPI, Ibu Tutin Aryanti, STM, TIP, PhD. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pelatihan oleh pemateri 1, yaitu Ibu Elisa Sutanujaya. Kemudian penyampaian materi pelatihan oleh pemateri 2, Dr. Insinyur Mahditya Paramita, MSI. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi, kemudian sesi foto seluruh peserta, dan diakhiri dengan penutupan acara oleh MC. Oke. Selanjutnya masuk pada agenda sambutan dari Ketua Prodi Arsitektur UPI kepada Ibu Tutin. Kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Kunti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan pada pagi hari ini. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali acara ini selain ucapan syukur kepada yang maha kuasa yang telah mengaruniakan kesehatan kepada kita semuanya di tengah hantaman pandemi saat ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Saya sangat bahagia dengan animo masyarakat baik akademi, profesional, dan yang lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Hingga pagi ini, Alhamdulillah telah tercatat lebih dari 500 pendaftar di Google Form. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para pembicara kita pagi hari ini, Ibu Elisa Sultan Ujaya dan Ibu Mahditya Paramita. Alhamdulillah ini kita sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk menyimak belajar dari beliau berdua yang kiprahnya tidak hanya diakui secara nasional, tapi juga internasional. Dan selanjutnya, barangkali untuk kegiatan kuliah umum ini, saya ingin sampaikan sedikit bahwa kegiatan kita ini merupakan rangkaian kegiatan yang berada di bawah payung program kompetisi kampus merdeka. dan selain kuliah umum pada pagi hari ini, minggu lalu minggu lalu kita sudah melaksanakan Bu Kunti, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu, jelas. Oke, ya. Karena saya freeze ya. Minggu lalu kita sudah melaksanakan kuliah umum Integrating Urban Mobility and Urbanism. Kemudian hari ini kita akan bicara tentang community planning, lalu nanti akan ada tentang bambu. Kita menghadirkan Bapak Mukoda Syuhada dan Ibu Vera Juntrista Fardani. Ada juga tentang post-colonial architectural history yang akan disampaikan oleh Dr. Gauri Barat dan Dr. Amanda Ahmadi. Kemudian ada tentang materialitas di dalam arsitektur. Kita menghadirkan Bapak Rizal Muslimin dan Arsitek Andi Rahman. Kemudian akan rangkaian ini akan ditutup dengan issue atau topik sustainable design and practice. Kita menghadirkan Arsitek Mariam Eskandari dari Amerika Serikat dan Arsitek Tio Prasetyo Adi. Baik tidak berpanjang lebar untuk sambutan ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan animo Bapak-Ibu semuanya kepada kedua pembicara kita juga kepada moderator Ibu Kunti Hermadwidayati. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Demikian dari saya Wabilahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tutin. Sebagai informasi lagi bahwa link presensi akan dibagikan oleh Panitia pada kolom chat. Kami juga mengapresiasi dan berterima kasih atas animo peserta yang sangat tinggi pada kegiatan kuliah umum di setiap serisnya. Oke, berbicara tentang topik pada hari ini yaitu Designing and Planning with the Community tentu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Topik ini menjadi menarik untuk diangkat. Salah satunya adalah karena negara kita adalah negara yang demokratis dan selalu bergerak dinamis. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang luar biasa pengalamannya dan kebetulan keduanya adalah wanita. Dalam bidang ini akan mengembagikan ilmu dan pengalamannya. Narasumber pertama kita adalah Ibu Elisa Sutanujaya dan saya akan membacangkan terlebih dahulu CV beliau. Ibu Elisa Sutanujaya telah menempuh pendidikan Sarjana S1 di Arsitektur Universitas Taruman Negara dan melanjutkan pendidikan S2 Arsitektur di University of New South Wales. Beliau memiliki pengalaman mengajar sejak 2006 di UPH dan Universitas Taruman Negara. Beliau merupakan co-founder dari Urban Lab di Universitas Taruman Negara. Pada tahun 2009 beliau bersama rekan mendirikan Rujak Center for Urban Studies. Beliau banyak terlibat pada program-program diantarnya pada tahun 2018 sampai dengan 2019 yaitu The Tale of Two Countries The Future of Urban Kampung and City Dust. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 yaitu Pemanuhan Akha atas perumahan yang memadai melalui Social Production of Habitat Platform pada area perkotaan dan ini funded by Ford Foundation. Selain itu Ibu Elisa juga aktif sebagai pengamat tata kota dan menulis artikel serta publikasi lainnya. Kepada Ibu Elisa Sutanujaya sudah siap Bu untuk memaparkan presentasinya? Ya, siap. Oke, kami persilahkan Ibu Elisa. Terima kasih untuk sambutannya dan juga undangannya dari UPI. Semoga ini bermanfaat untuk para peserta. Walaupun ini narasumbernya keduanya perempuan tapi saya bisa meyakinkan kepada semua bahwa selain perempuan juga ada laki-laki yang turut melakukan juga perencanaan partisipatif. Jadi jangan khawatir ya. Jadi saya akan membicarakan soal kokreasi untuk Kota Adil dan Lestari. Memang judulnya nggak langsung soal perencanaan partisipatif tapi ini saya juga ingin menarik keluar dari pemahaman umum bahwa perencanaan partisipatif itu terjadi hanya pada sektor tertentu. Misalnya permukiman kumuh atau hanya terbatas pada hunian tapi yang nanti kami sampaikan di sini sebenarnya cukup saya sampaikan di sini cukup beragam. Mungkin kita mulai dari definisi kota dulu ya. Sebenarnya ada banyak definisi apa itu kota cuma saya suka menarik dari asal-muasal kata kota itu sendiri yaitu civic city civic civitas yang sebenarnya artinya adalah komunitas cuma karena dia berada dalam lokasi geografis tertentu maka dia menghasilkan suatu interaksi sosial ekonomi dan juga politik dan budaya yang juga berinteraksi juga dengan lingkungan hidup dan juga alam bentang alam yang ada dalam kawasan geografis tersebut nah itu yang mungkin menjadikannya suatu kompleksitas tinggi dalam suatu kota dan membuat kita harus berpikir secara berlapis-lapis dalam menerjemahkan permasalahan maupun juga menerjemahkannya menjadi solusi pada oh ya jadi mungkin kalau di kota itu kita kerap ditampilkan ada dua dualitas atau tikotomi gitu ya ada yang membaginya kerap membaginya sebagai formalitas dan informalitas modern tradisional penguasa sama rakyat kayak miskin orang lokal pendatang KTP-nya mana gitu ya itu kerap sekarang ditanyakan kota lawan desa laki-laki perempuan pusat dan pinggiran dimana yang pertama itu suka mendominasi yang terakhir nah ini yang realita itu mungkin kalau mudah digambarkan seperti seperti ini ya kalau di Jakarta kan kerap digambarkan kontras antara bangunan tinggi dan kampung gitu misalnya padahal itu adalah sebenarnya dua bagian kota yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain dan sebenarnya bisa hidup bersama seharusnya hidup bersama-sama jadi realitanya yang ada itu membuat kita selalu berusaha menempatkan masyarakat akar ruput yang marginal yang kerap marginal itu sebagai objek yang dilemahkan atau mudah dimanipulasi dan ini sebenarnya harus diubah persepsinya diubah prakteknya supaya menjadi kebersamaan yang sebenarnya bisa saling menguntungkan karena pada dasarnya itu mereka sebenarnya saling membutuhkan nah mereka sebenarnya adalah satu dan tidak bisa hidup tanpa yang lain nah ini saya rasa perlu di embedded dulu dalam diri kita gitu sebelum masuk ke ini ya kalau saya rasa sama di semua kota kalau kita melihat peta-peta lama dari zaman kolonial itu kerap sekali ada pembedaan yang dilakukan ini secara sadar oleh pemerintah kolonial itu yang memang kebijakan rasis dan lain-lain akhirnya terbawah sampai sekarang gitu kalau yang hijau itu sebenarnya ada kampung dan itu ternyata kalau kita lihat dualisme itu itu mereka memang hidup berdampingan dengan yang merah gitu dan ada relasi yang erat yang merah itu adalah yang kita sebut sebagai pemukiman formal kalau yang di tengah-tengah kosong itu kawasan monas ya kelihatan tapi udah itu pada saat monas belum ada tapi masih dalam rupa lapangan gambir nah itu ini ini yang ini yang kerap kali dilupakan dan akhirnya diterjemahkan bahwa kampung itu hanya sebatas dia adalah suatu yang kumuh sesuatu yang tidak formal sesuatu yang ilegal gitu nah padahal sebenarnya kampung yang tadinya itu adalah diproduksi secara sosial ya itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa dia itu memang bentuk permukiman yang 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 secara alami terjadi oleh manusia gitu pembagiannya dan ini bukan sesuatu yang spesifik ada di Indonesia aja di kota-kota Indonesia tapi ada di mana-mana jadi yang kiri itu adalah kampung di belakang Cikini Kali Pasir namanya yang tengah itu gang-gang di Tokyo yang di sebelah kanan itu adalah apa gang-gang bukan Darafi tapi di Mumbai gitu kita melihat ada kemiripan apa namanya dalam rupa bentuk bagaimana mereka memanfaatkan ruang memperlakukan jalan itu kurang lebih sama gitu nah jadi kota itu seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada orang penghuninya untuk melakukan proses penciptaan secara bersama-sama nah itu mungkin yang disebut sebagai kokreasi kota itu tidak pernah menjadi produk akhir tapi dia adalah produk yang terus-menerus produksinya berjalan dan melakukan perubahan perubahan dalam produknya sendiri itu secara sadar maupun tidak sadar gitu nah jadi saya merasa proses perencanaan partisipatif itu harus berdasar pada kesadaran untuk mengkreasikan membentuk sesuatu setelah kemungkinan perubahan apa yang terjadi setelah dalam memanajemen perubahan tersebut ini agak gak stabil kayaknya gabung sama anak saya school from home apa PJJ kayaknya ya jadi kokreasi ini sebetulnya pemahaman dari dunia marketing konsep pengembangan bisnis penguangan bisnis penguangan produk dimana awalnya dari situ awalnya dari gimana caranya orang terlibat aktif dalam pengembangan konsumen terutama agar daripada industri nya pusing-pusing cari solusi tapi salah menuluh jadi yaudahlah kita libatkan libatkan ini konsumennya dan mencari nilai bersamanya apa dan akhirnya menciptakan sumber-sumber baru untuk idea inovasi di masa depan nah ini kokreasi memang biasanya dimulai dari hubungan bisnis yang aktif saling menguntungkan satu sama lain cuma dalam perkembangannya paham kokreasi ini juga sebenarnya mudah ditemukan dalam proses perencanaan nah jadi secara bahasa jargonnya gimana caranya menciptakan solusi baru yang kadang-kadang sebenarnya tidak baru-baru juga tapi yang penting adalah bersama dengan orang masyarakat dan untuk masyarakat nah kalau nah yang mungkin menarik dari perencana patasif-sipatif kan kadang cuma diartikan pokoknya ada pelibatan masyarakat titik gitu ya tapi sebenarnya kalau kita masukkan lebih lanjut itu pengetahuan dalam masyarakat itu kan beragam pengetahuan nya pun bisa jadi ada bias gitu nah karena itu penting kalau dalam dalam proses penciptaan perencanaan bersama itu perlu ada ahli juga ahli itu bisa arsitek maksudnya orang yang memiliki profesi tertentu atau sejarawan atau sosiolog atau apapun sebagai bagian tapi disitu bukan sebagai orang yang memberikan solusi tapi dia memperkaya pemahaman memperkaya solusi memperkaya apa memperkaya apa namanya cara kerja dan sebagainya gitu nah dia kadang-kadang kalau arsitek nanti lebih berperan sebagai fasilitator lebih berperan sebagai ketika masyarakat mengalami kebuntuan dia bisa bisa memberikan tercikan ide dan sebagainya nah ini lebih ke arah sana nah tapi kalau pada pemerintah juga kongresi bisa terjadi dia bisa dipakai untuk pengembangan kebijakan lalu membuat program tertentu lalu meningkatkan layanan dan juga kalau misalnya ingin ada perbaikan dalam sistem pemerintahan itu dia membuat aplikasi memudahkan layanan dan juga mempercepat delivery gitu service pelayanan pelayanan masyarakat atau perbaikan melalui aplikasi tersebut nah itu sih pertama soal kokreasi itu sendiri nah kalau dalam tahapannya itu biasanya ada kodesain lalu koproduksi lalu kokreasi akhirnya menjadi satu kesatuan ya kodesain itu biasanya dimulai dengan identifikasi pemahaman masalah secara bersama kadang-kadang didahului dengan kita memahami sejarah kenapa itu masalah terjadi dan kita harus paham itu bersama bareng-bareng lalu setelah itu masuk ke tahap perencanaan dan koproduksi ini sebenarnya memungkinkan satu proses dimana masyarakat yang menjadi pelaksana gitu dari desain yang sudah dibuat bersama-sama tersebut memang bisa saja dia punya peran aktif bisa saja dia berbagi peran dan lain-lain nanti dari contoh akan kelihatan rupa-rupa koproduksi yang muncul gitu lalu nanti dia akhirnya menjadi produknya itu menjadi kokreasi dari masyarakat bersama-sama nah saya langsung saja ke studi kasus karena kayaknya lebih menarik kalau memujarakan studi kasus jadi ada empat pertama tentang mungkin tahu ya kampung akwarium yang terkenal karena digusur lalu ada juga regenerasi muara angke nah ini lebih ke level penyusunan panduan acang kota atau bahasa urban design guideline lalu juga ada ternyata juga kokreasi atau perencanaan atau dalam rupa perencanaan partisipatif juga bisa dilakukan untuk perencanaan fasilitas publik seperti TAS Jakarta jadi kami pernah melakukan desain seret bareng dengan dua universitas yang juga PT TAS Jakarta yang dimana hasilnya tersebut menjadi dasar untuk pengembangan halte-halte dua halte di Jakarta lalu yang terakhir soal bahwa sebenarnya pengadaan infrastruktur dasar itu bisa diciptakan bersama-sama dengan warga selama ini kan kita kerap berpikir kayak misalnya contohnya air bersih air bersih dianggapnya itu tanggung jawab pemerintah semata lalu pemerintah bekerja sama dengan swasta dan akhirnya disalurkan tapi sebenarnya model tersebut bisa menggunakan model yang lain melibatkan masyarakat langsung dan memutus rantai ataupun orang pihak ketiga dan langsung kepada masyarakat nah untuk kapung susun bahari akuarium ada proses desain yang sebenarnya menarik karena disini dari pembelajaran kami desain itu kami pakai untuk sebagai alat membangun konsensus bersama ini menjadi proses pembelajaran bersama dan diskusi bersama dan disini posisinya adalah setara setara itu dalam maklian warga dan pendamping pemerintah itu berada dalam posisi yang sama gitu mereka kami saling belajar dan karena tujuannya adalah untuk alat perubahan gitu di awal mula kampung akuarium baru tergusur desain dipakai sebagai desain yang hasil kaya bersama itu dipakai sebagai alat advokasi lalu pada saat pada saat apa namanya mulai proses perencanaan dia itu menjadi alat konsolidasi dan membangun konsensus dan yang terakhir itu pada saat memulai pembangunan ternyata banyak hal yang misalnya tidak sesuai dengan peraturan tidak sesuai dengan apa namanya pemahaman tradisional yang ada yang konvensional yang ada maka dia menjadi alat perubahan ini kalau buat yang gak tahu ya ini lokasi kampung Al-Korim kalau ini Jakarta dia ada kurang lebih disini kurang geser dikit disini yang ini pasca penggusurannya 11 April 2016 lalu akibat dari adanya advokasi bersama dengan kampung-kampung yang lain mereka membuat kontrak politik bersama dengan gubernur yang terpilih lalu sebelum terpilih lalu salah satu implementasi dari kontrak politik tersebut adalah membangun shelter pasca mereka tergusur nah ini kan kasusnya kan seperti ini lalu lalu mereka sempat hidup seperti ini lalu dia tinggal di shelter dan ini memang proses dari mulai dari kondisi seperti ini puing-puing masuk ke shelter ini juga sudah mulai proses perencanaan dan shelternya ini juga tes awal kok kreasi antara warga dengan pemerintah karena waktu itu pemerintah punya ide sendiri cara membangun shelternya cuma warga punya keinginan lain dalam membangun shelternya nah ini bagaimana duduk bersama dan bahkan bagaimana menutupkan siapa yang mendapatkan shelter itu juga merupakan proses negosiasi yang alot dengan pemerintah jadi itu juga ada proses pembelajaran bahkan masyarakat sendiri menyadari apa tantangan yang harus dihadapin misalnya termasuk data keberdukan dan sebagainya yang akhirnya jadi satatan buat mereka untuk praktek-praktek berikutnya terutama bagaimana nanti kalau mereka harus melakukan manajemen terhadap kampung mereka sendiri jadi setiap proses menjadi pembelajaran baik bagi penghuni maupun kampung akwarium maupun pemerintah nah ini sempat sebelum tergusur lagi bukan tergusur ya jadi karena harus pembangunan jadi yang ini harus dipindahkan dan sempat jadi kebun besar kampungnya itu dalam tempoh waktu 2 tahun saja jadi rindang kayak gini cuma akhirnya harus dipindahkan lagi pohonnya dan shelternya dihancurkan dan dipindahkan dan ini kurang lebih tahapannya community action planningnya itu jadi ada ada tahap persiapan sama tahap yang berbasiskan komunitas mulai dari dia mapping dulu persiapan itu mapping dulu di kalangan warganya jadi ada lalu ada rapid assessment dan social mappingnya jadi kalau physical and special community mapping itu oleh kami pendampingnya bareng sama mereka lalu ada setelah melakukan social mapping lalu mereka membuat tim kerja tim kerja itu nanti yang akan membantu proses desain dan membantu proses fasilitasi desain lalu ada training tim kerja trainingnya itu macam-macam pemahaman soal tata ruang pemahaman soal apa namanya soal terutama soal tata ruang pemahaman soal arsitektur kenapa keluar standar luas 36 meter persegi kayak gitu-gitu juga cukup dijelaskan lalu masuk ke proses community base-nya biasanya dimulai dengan analisa sport jadi ini standar mungkin sama dengan kalian lalu ada rekonstruksi sejarah ini penting dan ini ternyata bermanfaat pada saat untuk kasus kampung aquarium karena ini aquarium ada situs sejarah dan itu jadi bagian presentasi kepada tim ahli jagar budaya dan tim sidang pemugaran lalu ada penyusunan visi rentana kerja dan masuk ke desain asetektural desain asetektural nanti sebenarnya lebih asal semua dari warga karena ada visi dulu yang mereka tentukan yang cukup spesifik mulai dari berapa lantai mau jendelanya kayak gimana saya mau mirip-mirip kayak musim bahari begitu juga sebenarnya arahan dari warganya sendiri dan baru masuk proposal desain nah ini pada saat peluncuran community action planning jadi ini peluncurannya independen tapi malah menjadi agendanya Pemprov DKI karena mereka proses community action planningnya belum mulai tapi yang mulai itu baru baru kampung ini 16 kampung secara mandiri tapi malah ini menjadi ajang mula community planning seluruh Jakarta nah ini kurang lebih ini ya apa sih gambaran apa yang terjadi foto-fotonya gitu ya untuk setiap acara kegiatan jadi misalnya ada penjelasan soal penyusunan timeline sejarah itu penting karena nanti dia akan mengidentifikasikan kegiatan apa yang muncul apalagi dia terkait dengan landscape sejarah lalu ini tahapan saat membuat block plan master plan berapa lantainya dan sebagainya dan si asitek ini cuma sebagai istilah kami suka sebut tanda ini dia sebagai fasilitator dan terakhir adalah tukang gambar gitu memvisualisatkan apa yang dengan warga gitu lalu ini setelah kita visualisatkan dibuat market dijelaskan juga oleh arsiteknya ini yang saya bilang tadi arsiteknya salah satu arsiteknya Andes namanya dan ini juga sebenarnya proses ini terbuka ya jadi gak hanya untuk warga kampung aquarium kami juga mengundang banyak orang untuk terlibat jadi tiap tahun itu ada namanya field school ini bekerja bareng sama Kyoto University udah tahun ketiga tapi tahun ini karena udah proses pembangunan kita gak ada field school lagi ini termasuk gak cuma merencanakan ruang ruang publik tapi juga sampai masuk ke program pariwisata program museum dan sebagainya nah ini kurang lebih desain sebelum masuk ke tim ahli bangunan gedung TABG ada perubahan sih terutama untuk mengakomodasi tambah adanya penemuan situs jadi pemilihan ini ya ada proses menarik ya semua rata-rata orang Indonesia itu kan gak bisa melepaskan diri dari tanah belum bisa melepaskan diri dari keberadaan kedekatan dia dengan tanah dengan pemukaan jadi banyak pemilihan masih ke landed house pada saat mula rencanaan partisipatif yang pertama di era yang tahun 2016 arsiteknya masih mampu menggambarkan sesuai dengan jumlah bangunan yang tergusur yang memang mau kembali lagi ada sekitar 247 atau 241 nah sebenarnya cukup itu bangunan bangunan tersebut tapi ketika dia cukup ternyata mereka menyadari oh ternyata kita gak bisa hidup sendirian oh ternyata ruang terbukanya kurang kalau kita mau memasukkan potensi sejarah kita pariwisata jadi gak ada tempatnya nah akhirnya mereka sudah gak sadar oh berarti gak bisa kayak gini berarti kita harus naik dan mereka juga ngecek karena udah ada pemahaman tata ruang mereka tahu sebetulnya kalau tata ruang itu bisa diubah lewat proses evaluasi dan segala macem gugatan dan segala macem tapi akhirnya memilih enggak memilih mengakomodasi rencananya rencana kota EDTR Jakarta jadi mereka dengan sadar memilih yaudah kita harus tinggalnya ini vertikal nah vertikalnya pun mereka gak mau seperti rusun jadi mereka udah punya gambaran buruk sekali soal rusun-rusun di Jakarta jadi mereka bilang gimana sih caranya supaya gak terputus secara visual nah itu perang arsitek masuk jadi arsiteknya mengusurkan ada specific level jadi kalau misalnya kita lihat disini kan jendelanya gak sama ya posisinya nah itu kan ada split level di bangunan tersebut nah itu mereka puas setelah dibuat modelnya setelah dibuat perspektifnya oh ternyata split level begini dan mereka pada saat pembangunan tuh ngerasain oh split level beneran enak ya ternyata nah ini salah satu pentingnya pembangunan sadaran bersama di awal kenapa proses rap itu dan training kepada warga itu penting karena dia para tim kerja itu yang akan membangun pemahaman di lapangan nah ini sekarang sudah proses pembangunan masuk tahun kelima dan semoga nanti akhir Desember itu jadi dan mereka bisa pindah seluruhnya atau bertahap minimal ke unit yang baru nah ini dan mereka itu sudah sering terima kunjungan gitu dari dari berbagai tempat gitu ini kalau gak salah kunjungan dari ITDP dan temen-temennya ya yang melakukan goes sepeda gitu apa tur goes gitu ke kota tua dan mampir ke sini dan mereka presentasi nah ini yang tadi dibilang split level ibu ini ibu Yanni adalah ketua kooperasinya jadi dia memperagakan gitu ke saya ini ibu mbak Elisa nanti tangga ini saya bisa jadi tempat gosip coba gak boleh taruh barang disini dan sebagainya dan sebagainya dan mereka juga di luar itu juga menyusun rencana ini rencana pengelolaan pengelolaan kampung susun pokoknya intinya ada stereotip mereka benar-benar tidak mau seperti yang terjadi apa yang terjadi pada rusun DKI terjadi pada mereka dan mereka berusaha sebisa mungkin masih mengadopsi hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan kampung gitu nah ini pada saat kemarin acara GOES-nya ITDP ya warganya presentasi gitu lalu ada diskusi lalu menjelaskan apa yang terjadi di kampung mereka nah ini proses yang menarik ya dan ini sudah tahun ke 4,5 tahun kami mendampingi mereka ya dan mereka tuh semakin lama semakin demokratis dan benar-benar bisa lepas gitu dari pendampingan kami dan mandiri gitu ini momen dimana mereka menentukan siapa dapat lantai berapa atau unit berapa nah kalau misalnya prosesnya yang umum kan pakai lotre ya tapi disini enggak mereka membuat klasifikasi yang disetujui bersama basisnya usia yang Manula dapat paling bawah ataupun yang sakit atau yang lemah gitu dapat paling bawah lalu setelah itu ada jenjang umurnya gitu jadi mereka melihat keterbatasan fisik yang itulah mendapatkan prioritas gitu nah ini saya rasa ini mengharukan itu mereka bisa mencapai konsensus dan setelah itu baru mereka ada penentuan secara basisnya lotre pada saat di level tertentu gitu nah lalu yang kedua ini juga Moara Angke Moara Angke ini apa ya umurnya barusan tiga dekade gitu ya secara permukiman atau hampir 40 tahun ya tapi ancaman penggusurannya tuh kayak tiap tahun ada dan suatu masa itu ada rencana dari Pemprov TKI untuk membuat enam kegiatan strategis daerah mulai dari Jakarta Sanitation System sampai ke LRT ke arah bandara sampai ke pembangunan Tanggul di Kali Adem ekspansi dari pelabuhan ekspansi ekspansi dari industri dan sebagainya gitu jadi ada banyak sekali kegiatan di sana padahal lahannya itu nggak sampai 100 hektare gitu untuk yang bagian kampungnya itu nah jadi ini adalah proses mengubah nasib mereka gitu dan justru memanfaatkan keberadaan proyek-proyek tersebut sebagai daya tawar kepada pemerintah gitu jadi termasuk juga daya tawar kepada masyarakatnya bahwa kamu sekarang sebenarnya rentan tapi kalau kita begini-begini terus maka jalan keluarnya bagaimana gitu nah yang mereka tempuh adalah yaudah kita menyusun aja sendiri rencana detil oh sorry bukan menyusun sendiri panduan ancang kotanya PRK-nya atau urban design guideline-nya atau bahasa lainnya rencana tetap bangunan dan lingkungan lalu kita usulkan ke pemerintah dan sebisa mungkin pemerintahnya juga hadir di sini jadi pada saat mereka mulai proses juga diadiri oleh Wali Kota Jakarta Utara lalu pada saat apa setiap ada tahapan perencanaan yang selesai itu dipresentasikan ulang kepada yang terkait mulai dari asisten pembangunan sampai ke kepala dinas cipta karya dan pertanahan cipta karya tata ruang dan pertanahan nah itu disampaikan gitu nah yang saya rasa yang spesifik dari ini itu ada ada kesadaran untuk melakukan konsolidasi gitu jadi hubungan rangka ini kan sangat padat ya dan dan ada juragan ini ya juragan tanah seperti biasa juragan kos-kosan gitu atau juragan kontrakan lalu ada yang sangat miskin seperti nelayan yang penyewanya nah mereka itu menyadari bahwa kalau mau tetap hidupnya sama-sama saya nggak bisa tetap rumahnya gedong seperti sekarang atau punya kontrakan banyak gitu atau punya kontrakannya 10 pintu atau 20 pintu seperti sekarang jadi harus ada yang dikurangin supaya yang lain bisa hidup juga gitu karena kan lahannya akan terpotong oleh proyek-proyek pemerintah tersebut nah lalu mereka akhirnya melakukan konsolidasi untuk kunian sewa lalu ada pemotongan juga dari rumah-rumah mereka yang masih ukurannya besar lalu mereka membuat tipologi dibantu tipologi itu sebenarnya dibantu oleh kami dalam artian peranan peranan planner disini sangat besar jadi kalau misalnya bilang saya maunya 48 meter persegi rumahnya oke lah kalau dibuat 48 jadinya seperti ini nih bu nggak muat masih nggak muat juga jadi apa yang harus dilakukan nah ini peran planner itu ada di situ gitu bukan yang mendesankan dari awal tapi memberitahukan konsekuensi desain dari setiap pilihan yang mereka ambil gitu jadi ada banyak sekali simulasi yang dilakukan lalu salah akhirnya dari konsolidasi jumlah hundian sewa yang ada di muarangke yang tadinya memiliki satu persatu orang itu dikonversikan menjadi saham dalam rupa rusun-rusun yang akhirnya dikelola bersama kooperasi nah ini semua masih dalam tahap pengajuan ke Pemprov DKI untuk panduan rancang kotanya sudah dimasukkan bulan lalu kepada dinas dengan kepada dinas sisata jadi ini juga mereka mendesain sendiri juga tampaknya ya tugasnya arsitek yang membuatnya jadi lebih lebih presentable lah gitu termasuk membuatnya memberitahu mereka konsekuensi tertentu gitu jadi misalnya mereka tetap mau taruh motor di luar maka nanti konsekuensinya gimana lalu ada ada trik desain bagaimana supaya membuatnya gak beratakan gitu atau karena kan gangnya kan kecil ya nah ini kurang lebih secara ini ya secara mata burungnya ya lalu yang ketiga ini desain ceret Transjakarta yang bersama dengan Untar Trisakti dan publik ya dengan umum karena kami membuka kesertaan untuk terlibat di sini kami melihat transportasi publik itu dia gak cuma sebagai alat mobilitas tapi dia juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan mobilitas ekonomi kenaikan kelas gitu ya kelas ekonomi jadi dari misalnya kelas miskin akibat dari transportasi publik dia bisa naik ke kelas apa namanya mungkin emerging middle class gitu ya dan juga sebagai infrastruktur sosial tempat berkumpulnya berbagai macam orang dan tempat belajar menjadi warga kota belajar ngantri belajar kasih prioritas kepada yang membutuhkan tempat dan sebagainya jadi ini jadi ini adalah ruang publik pengikat sebenarnya yang sangat penting buat Jakarta jadi kalau terkait soal dia sebagai mobilitas ekonomi ini ada bapak-bapak yang jualan semprong di Sudirman Tamrin Transjakarta memungkinkan dia untuk membawa dagangan kalau kereta api kan udah gak mungkin lagi ya dan dia jarak dia itu kalau gak salah 15 kilo dari rumahnya untuk sampai Sudirman Tamrin dan dia bisa capai dengan hanya bayar 7 ribu perak dan kalau dia pemegang kartu-kartunya DKI segala kartu jaminan sosial DKI maka dia bisa dapat gratis nah ini contoh bagaimana perang Transjakarta sebagai sarana untuk menaikkan kelas ekonomi nah jadi kita melihat penting sekali kebijakan transportasi itu menerapkan proses penciptaan nilai bersama kreasi tadi jadi karena biasanya apa pihak pengelola itu menentukan ada kesuksesan sih jadi mereka basisnya kan berapa banyak orangnya yang naik market share-nya berapa naiknya berapa enggak kepuasan pelanggan kayak gimana nah ini hanya bisa dicapai kalau itu bertanya langsung kepada si ini si konsumennya kepada calon penggunanya apa saja sih yang bisa ditingkatkan dari dari proses tersebut nah ini untuk menunjukkan aja ya betapa luasnya jaringan rasyakarta kalau yang warna hitam itu jaringan kRL ya tapi kalau yang di luar itu itu sebenarnya jaringan rasyakarta baik yang kuning sorry baik yang kuning ungu maupun yang merah gitu karena di rasyakarta itu ada bus non BRT juga lalu juga ada yang namanya mikrotrans yang kayak angkot yang masuk ke dalam permukiman yang padat gitu jadi kurang lebih 80% kawasan di Jakarta itu sudah yang daratannya bukan beluh seribu juga sudah tercover oleh transjakarta nah ini makanya dia menjadi infrastruktur yang sangat penting di Jakarta nah kalau misalnya nggak ada pelibatan publik jadinya kayak gini nih saya nggak tahu ada yang pernah lewatin daerah ini nggak dekat MRT ASEAN gitu ya ada mereka membuat MRT di bawah lalu ada koridor 13 di atas tapi nggak ada koordinasinya nggak pakai nanya-nanya ke orang langsung bikin aja itu jalan layang walaupun jalan layangnya sempat ditentang gitu ya termasuk oleh orang yang bergerak di bidang transportasi karena menyulitkan pengguna busway sebenarnya karena harus naik segini banyak dan akhirnya halte ini halte CSW namanya tidak dipakai sama sekali selama hampir 3 tahun dan harus ada perubahan besar-besaran dan sampai ada kompetisi desainnya itu 2 tahun lalu dan seharusnya sih sekarang udah selesai kalau nggak ada PSBB darurat apakah aduh saya lupa ya pokoknya yang darurat itu ini sebenarnya udah dibuka dan sudah dibuat yang baru dan terintegrasi gitu nah ini desain seretnya ya desain seretnya tuh sebenarnya ada proses kecil-kecil antara dengan pendamping dan peserta publik ya dan mereka punya perspektif yang beda gitu masing-masing dan jadi kayak kerja bersama gitu dan itu menjadi masukan dalam proses desain dan prinsip-prinsip desain yang mereka mereka hasilkan dari proses desain seret ini juga menjadi prinsip desain pengembangan dua halte ini berikutnya yaitu halte yang tadi itu kan halte grogol dan selipi pertampuran nah kurang lebih ini sih nanti di powerpoint kalian nggak ada sih gambar ini ya tapi karena masih dalam proses desain nah ini misalnya halte di selipi kami nggak hanya berurusan sama haltenya aja yang hurufnya H ini ini yang sudah mengalami pelebaran dan simplifikasi desain tapi berurusan secara kawasan sampai ke radius 500 meter radius dari halte termasuk memperbaiki mobilitas mikro dalam halte berjalan gaki dan sepeda menghilangkan JPO semua JPO hilang supaya orang lebih mudah mencapainya dan non-barriered termasuk juga menghadirkan infrastruktur yang lain kayak misalnya jalur sepeda lalu juga menginklusikan kegiatan ekonomi informal kayak PKL dan mengintegrasikan modal transportasi yang lain misalnya OJOL lalu ada bus antar provinsi bus AKAP sama juga bus-bus yang lain gitu dan juga memasukkan fasilitas yang ada dan dimana ini menjadi terintegrasi dengan halte ini lalu yang terakhir sebenarnya ada strategi lain yaitu halte ini bisa menjadi solusi juga untuk penanganan risiko banjir secara mikro gitu jadi ada retensi-retensi yang retensi banjir di di kawasan ini ini yang di Glogol keduanya sama-sama ada di bawah jalan layang gitu jadi prinsip-prinsip desainnya juga asalnya dari dari proses desain seret intinya sih mempermudah pencapaian ya lalu juga membuat kawasan yang ada halte yang ada itu menjadi kawasan publik yang memberikan nilai tambah bagi kawasan sekitar jadi ada taman besar gitu biasanya kan kalau Pasdakata cuma bikin halte aja tapi kali ini mereka mau sampai bikin taman harus koordinasi sama Dinas Sumberdaya Air supaya supaya apa namanya jalur airnya dipersihkan lalu ada harus koordinasi sama Dinas Minamarga supaya ada pemindahan reklamu dan sebagainya dan banyak hal lainnya jadi sampai jalur sepeda juga diusulkan juga dari sini lalu perubahan penghilangan JPO juga disini juga dilakukan hadinya ada JPO dimana-mana disini dan grogol itu salah satu hal yang paling ribet untuk berpindah karena apa ya kayak dikerangkeng gitu nah lalu yang keempat proses perencana partisipatif kokreasi bisa dipakai untuk pengadaan infrastruktur jadi pada saat pandemi kemarin ini lokasinya sama dengan contoh nomor 2 kita kan harus cuci tangan ya tapi di muara angke itu harga air airnya itu sangat mahal pengeluaran keluarga miskin di sana itu bisa 4-5 kali lipat dari pengeluaran saya pengeluaran saya terkait soal air karena mereka harus beli dari pihak ketiga gitu nah jadi kita memakai pandemi itu sebagai percepatan pemerataan akses air bersih nah ini jadi kita bekerja sama dengan kooperasi yang sudah terbentuk lalu mengidentifikasikan daerah mana sih yang cocok untuk dibangun sentra-sentra air lalu mendesak ke pemerintah ini lagi pandemi ini cepetan gitu jadi kita memanfaatkan pandemi juga gitu untuk mempercepat perubahan jadi KAS ini Kooperasi Eceg Sejahtera gitu namanya dan lalu dari Kooperasi Eceg Sejahtera itu mereka mengidentifikasi siapa yang bisa menjadi pekerjanya apa yang perlu disupport dan itu yang disampaikan kepada pemerintah gitu dan pemerintah dalam hal ini PDPAM sayangnya kita di awal bilang bahwa kontraktornya sebaiknya masyarakat aja cuma sistem tenderingnya mereka belum memungkinkan itu dalam hal ini di dalam PAM jadi mereka harus punya badan hukum dan segala macem dan saat itu kooperasinya dianggap bukan sebagai penyelenggara jasa konstruksi gitu jadi akhirnya nggak bisa itu yang sebenarnya disayangkan sih ini proses pembangunannya meminjam lahan warga lokasi jadi sangat sederhana sih ada pembangunan untuk semacam kayak instalasi utamanya gitu ya lalu karena di muara angka itu jalannya sempit jadi didistribusikannya dengan menggunakan mobil bak dan juga ada orang yang mengantarkan gitu sampai ke sentra-sentra ini jadi kesimpulannya apa nih arsitek bisa apa gitu ya sebenarnya peran arsitek itu sangat besar di sini cuma yang berbeda adalah orientasinya bagaimana orientasinya itu misalnya kalau arsitek komersial komersial rumah tinggal dengan klien indivintu maupun komersial dengan klien pemerintah maupun swasta itu bisa jadi hanya si klien itu sangat tergantung pada pada kemampuan arsitek dalam mendesain memberikan ide konsep dan sebagainya nah kalau di sini perannya dibalik gitu ide dan konsep itu berasal dari masyarakatnya dan perang arsitek di sini dia sebagai fasilitator utamanya lalu dia juga harus bisa memfasilitasi perbedaan lalu dia harus bisa membuang egonya taruh egonya di laci dulu kalau lagi ketemu masyarakat jangan sampai keluar ucapan kamu kan gak tinggal di sini nah itu sebenarnya kamu kan gak tinggal di sini sebenarnya seperti peringatan kepada arsitek kamu jangan sok tahu kurang lebih dalam proses perizinan maupun juga proses apa namanya sidang-sidang kampung akorium sebenarnya saya belajar bahwa masih ada upaya ini ya mengecilkan peran masyarakat gitu saya kerap melihat bahwa pandangan masyarakat atau opini bahkan sejarah yang disitu masyarakat itu tidak mendapatkan apa ya mata sama sekali tidak mendapatkan pertimbangan sama sekali dari ahli-ahli gitu ahli-ahli hanya melihat sejarah yang ada di buku gitu jadi sejarah masyarakat itu sangat gak ada harganya gitu apapun pandangan harga masyarakat itu sangat gak ada harganya jadi memang solusi yang ada dari masyarakat itu masih sulit pengakuannya jadi itu salah satu tantangannya gitu padahal banyak sekali masalah yang muncul akibat dari produk yang disusun berdasarkan satu satu sisi saja gitu memangnya rusun-rusun DKI yang ditolak banyak warga kampung itu bukan desain arsitek itu kan desain arsitek juga ya tapi kok kenapa bisa ditolak begitu banyak orang orang begitu banyak keluhan dan segala macem selain juga kualitas dari bangunannya itu sendiri gitu nah itu kan sebenarnya membuat refleksi juga nih jangan-jangan ada yang salah dalam proses perencanaan gitu nah proses kokreasi ini sebenarnya bisa menjadi menjadi ini ya menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan ketimpangan peran maupun keberadaan warga kota gitu di kota kan selalu ada ketimpangan nah desain itu bisa memfasilitasi supaya ketimpangan itu bisa bisa diperkecil secara bertahap gitu kita gak bisa bikin kajeban langsung jadi semalam ya tapi arsitek itu bisa berkontribusi untuk memperkecil ketimpangan membangun pemahaman bersama nah itu saya rasa tanggung jawab baru arsitek di masa depan ya bahwa dia harus melihat keluar dari zona nyamannya zona apa yang dibawa sebagai profesionalitas ataupun keahlian gitu karena sekali lagi keahlian itu sebenarnya dan ada di mana-mana juga dan akan lebih baik kalau kita bangun secara bersama-sama itu sekian dari saya oke ibu Elisa kabarnya ada dua slide atau memang oh bukan tadi yang slide yang beda itu sudah ya sudah tadi saya apa namanya dikasih kepada kepada peserta cuma bedanya gak ada desain generas Jakarta aja oke baik-baik terima kasih banyak bu Elisa atas paparannya gitu ya jadi kita bisa menangkap beberapa poin yang ibu Elisa telah sampaikan kita lihat bahwa ada dualitas di kota di mana keduanya saling terkait dan berkesinambungan kemudian kita juga melihat ada empat kasus yang berbeda dan tentu sangat menarik semuanya misalkan di Mora Angke tadi ada proses negosiasi antara masyarakat dan pemerintah dan dengan proses ini menjadi proses tentu menjadi proses pendewasaan ya bagi kedua belah pihak pembangunan rusun juga tampak lebih efektif gitu ya karena betul-betul sesuai kebutuhan mulai dari pembagian unit juga sesuai dengan kemampuan mengakses dan lainnya kemudian di Regenerasi Mora Angke peran planner juga sangat mendukung keberlanjutan konsolidasi dan perencanaan pembangunan sehingga pendampingan itu memang sangat dibutuhkan kemudian di desain transportasi publik Transjakarta juga perlu adanya koordinasi yang terpadu dan direncang sesuai dengan kebutuhan juga jangan sampai menjadi tidak efektif atau tidak efisien oke dan kemudian ide dan konsep dari masyarakat juga sangat berperan begitu ya dan disini arsitek berperan sebagai fasilitator jadi poin-poin itu mungkin saya boleh tangkap dari beberapa slide yang Bu Elisa telah berikan tapi tentu masih banyak juga yang apa kita pelajari dari paparan Bu Elisa oke untuk selanjutnya mungkin kita akan ke paparan narasumber yang kedua namun saya beritahukan kembali bahwa nama peserta mohon di rename nama institusi underscore nama peserta kemudian link absensi mungkin akan dibagikan sebentar lagi oleh Panitia oke untuk pertanyaan sendiri akan diajukan setelah sesi kedua yaitu sesi narasumber kedua kita Ibu Mahditya Paramita oke selanjutnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV Ibu Mahditya Paramita nama lengkap Ibu Dr. Insinyur Mahditya Paramita MSI beliau telah menempuh pendidikan serjana S1 teknik arsitektur di UGM kemudian melanjutkan pendidikan S2 yaitu Master of Architecture and Settlements di Catholic Universität Leuven, Belgia dan telah menyelesaikan pendidikan S3 di kebijakan publik Universitas Gajah Mada bidang keahlian beliau adalah urban planning arsitektur jurnalis kebijakan publik dan housing policy beliau juga memiliki banyak pengalaman profesional diantaranya adalah sebagai CEO dan founder HRC atau Housing Research Center Caritra dosen pasca sarjana di UGM pemimpin redaksi penerbit Caritra Indonesia National Monitoring Specialist Emergency Assistant Sulawesi Recovery and Reconstruction with ADB terlibat dalam proyek master plan desa sebagai team leader pada kerjasama penyediaan lahan dan pengembangan itropolis di KIA dan YIA Kementerian PUPR dan aktif menulis seperti publikasi program Direktif Presiden Kementerian PUPR penanganan kawasan kumuh perumahan swadaya modul teknologi bangunan dan permukiman di Kementerian Perumahan Rakyat Oke Tanpa memperpanjang waktu kembali kita langsung saja ke Ibu Mahditya Ibu Mahditya kami persilahkan mungkin dari Pak Bayu ya yang akan share Oke Ya terima kasih Silahkan Ibu Tia Ya terima kasih Ibu Kunti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Terima kasih atas undangan dari rekan-rekan UPI Senang sekali akhirnya kita berada di pagi ini dalam keadaan sehat dan anemo yang cukup tinggi ya tadi banyak sekali pesertanya Semoga nanti terlihat dinamikanya waktu kita diskusi ya Mbak Kunti Iya Baik Terima kasih Ini saya apa enggak jauh beda sebenarnya yang disampaikan sama Mbak Elisa tadi ya karena kalau Mbak Elisa urban gitu jadi banyak yang di perkotaan Alhamdulillah kita bisa bagi-bagi ini ya ilmunya jadi lengkap gitu yang pertama ini tentang community planning and design kenapa kok 5.0 karena eranya sekarang udah apa ya bergeser dari waktu ke waktu gitu kalau dulu kita revolusi industri pas awal-awal itu jaman mesin ya awal-awal disitu lalu elektrification ini mulai elektronik lalu otomatisasi globalisasi tahun 2000an kita ada digitalisasi nah ini yang sekarang personalization jadi ini fokus di jadi fokus bagaimana mesin dan manusia ini bisa bekerja dalam secara harmonis gitu ya ya mas lalu kita kenal tadi sudah ada evolusi yang sedemikian apa canggihnya kita menjadi super smart society jadi ada industri nya ada komunitasnya nah tantangan kita yang sekarang di Indonesia ini wajahnya seperti apa jangan-jangan di barat Indonesia atau di pedalaman yang ada di Jawa itu masih ke industrial society atau di agrarian jadi masih belum masuk ke super smart yang sekarang di era pandemi dipaksa untuk masuk ke super smart makanya banyak orang-orang yang kaget dan segala macam gitu nah tugasnya kita para arsitek gimana menjebatani si apa era ini gitu ya ya lanjut lalu ini industri 5.0 ini konsep pemanfaatan mesin dan manusia secara efisien jadi ini kemajuannya tidak bisa dihindari karena secara tidak langsung manusia saat ini dipaksa untuk memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya lalu mewujudkan keseimbangan antara efisien dan produktivitas kita semua kerasa ya kalau bukan WFH itu eh kalau tidak WFH pulang kantor pulang sekolah selesai kuliah itu jamnya pasti gitu ya selesai bersama-sama coba nih kalau jamannya sekarang pandemi ini kita kadang-kadang malam masih meeting jam 8 malam sampai jam 10 jadi jam jam kerjanya jadi gak jelas gitu kadang harus pinter-pinter di kita untuk menangkapi bagaimana supaya tetap produktif gitu jadi mesin ini bukan untuk menghentikan manusia tapi untuk menjalankan dalam tugasnya supaya lebih efisien gitu itu ya mas nah itu tadi tentang society jadi tantangan apa yang ada di masa depan ya mas selanjutnya nah ini tantangannya itu yang pertama lahannya makin terbatas terus kita butuh ruang untuk pangan jadi kebutuhan lahan pertanian kita aja sekarang ini sudah mulai apa ya udah udah defisit gitu apalagi kebayang nanti 2045 makin low makin impor udah kebutuhan airnya kurang gitu makin low makin impor kita lalu kita juga butuh berpenghidupan apalagi sekarang makin sulit gitu ya dengan ada pembatasan-pembatasan yang cukup banyak gitu ya jadi keberadaan teknologi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah apa yang ada di masyarakat misalnya kekurangan apa keterbatasan energi sekarang ini kerasa banget listrik sering mati kadang gitu kan ya setiap hari nah itu lalu ada CO2 emission macem-macem ya terutama yang kebencanaan ini kerasa sekali bagaimana teknologi itu benar-benar digunakan dan harus dimanfaatkan untuk membantu yang membutuhkan gitu ya nah ini gambaran society sekarang kan saya rasa semuanya apa kita semua udah update ya bagaimana kita pakai teknologi drone itu untuk ngantar barang peralatan teknologi apa kecerdasan buatan itu seperti apa sampai ada kloning manusia gitu ya lalu ada apa perawatan medis juga semuanya ada dokter via telpon segala macam jadi kalau menurut saya hal-hal inilah yang patut Indonesia cukup luas ya jadi kita perannya semua orang ya bahkan yang gak perlu sekolah tinggi-tinggi aja kontribusinya itu cukup cukup dibutuhkan gitu terutama di Indonesia ya jadi kalau saya memberikan ini ya definisi tentang community planning di era society 5.0 itu bagaimana perencanaan itu memanfaatkan potensi SDM dan teknologi secara efisien dalam lingkungan yang saling bersinergi ya nah komdev sendiri itu tantangan terbesarnya adalah efisiensi waktu tenaga dan energi karena prosesnya itu cukup berdarah-darah itu tanya aja sama Bu Elisa berapa lama itu prosesnya gitu ya jadi butuh intensitas gitu kadang makan hati juga karena mengelola kegiatan itu gak semua punya cara berpikir cara pandang yang positif dan orang yang kita ajak bicara belum tentu punya waktu gitu ya ada kesibukan terutama di ini ya di kota-kota besar ya kalau kita pendampingan itu agak sulit karena apa di satu sisi kita mau aja diskusi di sisi lain mereka juga harus berjuang untuk bertahan hidup juga gitu kan ya lalu ini tahapannya mulai dari masalah identifikasi perencanaan hal yang paling seru dan rame itu ketika pemecahan masalah dan milih prioritas gitu karena kalau kita bicara sama warga prioritas setiap masing-masing anggota atau peserta atau masyarakat itu berbeda-beda ada yang lebih penting angka kriminalitas misalnya ada yang paling penting tentang pekerjaan ada yang paling penting yang lainnya jadi bagaimana proses perencanaan ini bisa mengakomodir kebutuhan dan meraih konsensus tadi gitu ya dan membuat apa yang menjadi concernnya kita itu mereka juga punya apa punya concern yang sama gitu ya dengan kita ya nah ini proses apa komdef sendiri gitu dalam internalisasi jadi ada proses pembelajaran bersama bagaimana meningkatkan apa kesadaran akan sesuatu hal yang baik dan prinsip-prinsip yang betul sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh gitu ya dalam menghadapi ini gitu tantangan ya ini proses tadi udah banyak disampaikan ada banyak pemetaan partisipatif nah ya mas selanjutnya ini jadi ini hal yang penurut saya penting ini ada tingkatan-tingkatan partisipasi masyarakat jadi kalau yang pertama mobilisasi beli layanan ada yang mereka hanya partisipasi aja ada yang dia aktif ada yang levelnya dia menggerakkan masyarakat gitu ya jadi jenis-jenis partisipasi ini yang kalau kita mendampingi warga mesti tahu siapa yang masuk kategori apa karena dalam kita bikin bagi kerja bagi bagi apa bagi peran antara anggota itu kalau kita nggak pandai-pandai akhirnya yang hanya partisipasi ini dia akan pasif terus sampai akhir kita pendampingan gitu ya nah tujuannya selain hanya selain informasi juga membuat mereka concern ya terhadap hal yang penting dengan jangka panjang jadi ketika jadi pendampingan yang berhasil atau community development yang berhasil atau community empowerment yang berhasil itu yang membawa perubahan di diri masing-masing dan dia ada proses pembelajaran jadi ketika dia ngadepin tantangan lagi itu tidak perlu didampingi lagi mereka cukup mandiri untuk mencari solusinya gitu tidak hanya pada saat didampingi saja oke ya nah ini tadi sudah banyak dijelaskan ya lanjut aja mas Bayu ini arti komdeksi itu sendiri ya lanjut nah ini tentang community development atau community empowerment dan citizenship jadi yang pertama bagaimana hak-haknya warga tadi Bu Elisa banyak menjelaskan ya kaitannya dengan bagaimana prinsip-prinsip hak dan kewajiban sebagai warga kota itu seperti apa sebenarnya ini kalau di negara-negara maju itu dari kecil itu mereka tahu gitu itu sama aja kita mengajarkan prinsip benar dan salah pada anak-anak ya pada dari kecil ya dari TK SD SMP itu kan mereka diajarkan ini benar ini salah nah hak dan kewajiban ini sebagai warga itu juga harus ditanamkan di warga gitu misalnya nih pedestrian apa pejalan kaki gitu ya haknya pejalan kaki untuk memiliki ruang untuk berjalan di jalan raya gitu nah hal seperti ini juga oh ya kalau ada motor yang naik ke pejalan kaki berarti itu yang salah yang ini yang motornya karena udah ada jalan sendiri jadi hal-hal seperti itulah yang menurut saya perlu lalu standar-standar aturan dan yang lain sebagainya kenapa ke aturan A aturan B perlu ada gitu karena seringkali kita itu denger aturan tapi logikanya itu gak tersampaikan dengan baik ke masyarakat sehingga mereka juga dalam melakukan melaksanakannya atau menerapkan di keluarga mereka di lingkungannya mereka itu mereka juga kayak karena gak tahu jadi kayak apa ya males gak peduli gitu ya sehingga kalau misalnya ini berhasil masyarakatnya misalnya masyarakatnya itu tahu dan dengan sadar melakukan nah maka kontribusinya akan banyak gitu jadi jangan khawatir gotong royong pasti akan ada karena tujuannya sama gitu walaupun dengan adanya teknologi oke nah ini Indonesia potret Indonesia memang 60% Indonesia 62% populasi Indonesia itu ada di Jawa tapi kita semua tersebar ya nanti fenomenanya 2045 itu di apa pertumbuhan di daerah-daerah itu meningkat gitu akan naik-naik lalu yang di Jawa sedikit turun tapi memang jumlahnya tetap banyak gitu ya kita sekarang berapa 260 juta jiwa gitu kan kalau 62% itu apa akan masih banyak juga ya yang ada padahal luasannya Indonesia cukup luas gitu lalu ya mas selanjutnya nah ini tantangannya kita ke depan bencana mungkin hari ini saya agak banyak mengulas tentang ketangguhan masyarakat ini ya hubungannya sama kebencanaan dan inisiasi yang telah dilakukan ya ini yang pertama hubungannya sama Perkim tadi ada Mbak Elisa bahas tentang kampung aquarium ini Indonesia ya jadi pada tahun oh ini datanya belum diperbarui tapi ini sedikit menggambarkan yang kiri sendiri itu backlog deficit rumah kebutuhan rumah deficit rumah ya jumlah stok rumah yang belum dipenuhi nah ini kaitannya sama data kita juga boleh mempertanyakan ya menjadi sebesar sekian pada tahun 2015 6,9 juta nah target itu menjadi 5 juta jadi hanya targetnya 2019 itu sebanyak 5 juta padahal seharusnya itu targetnya itu 6,6 juta karena kenaikan per tahun itu tidak dihitung ini yang ada di kementerian ya kalau di hubungannya sama perumahan nah APBN itu yang kiri sendiri itu kontribusinya hanya 163 ribu yang kanan sendiri masyarakat dunia usaha itu harusnya kewajibannya jadi 6 juta sekian jadi bisa kebayang kita benar-benar kalau misalnya masyarakat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan yang akan hunian itu kita masalahnya makin besar kalau menurut saya ya mas Dayu nah ini salah satunya ini belum jadi tambahan bencana gitu ya tambah banyak ya selanjutnya mas ini juga ini yang saya sekarang posisi ada di Sulawesi Tengah bantu pemerintah di Sulawesi Tengah untuk menangani bencana ini ya bareng sama kementerian PUPR juga gitu untuk menangani nah kita mumpung banyak ini pesertanya saya mengundang butuh banyak sekali arsitek yang khusus untuk menangani bencana ini karena hal yang apa ya Mbak Kunti gak ngetrend gitu jadi kalau menurut saya dengan banyaknya bencana ini kita butuh memang arsitek disitu dan kalau setiap kali saya ke site bencana itu arsiteknya ya lu lagi lu lagi gitu jadi kurang banyak sehingga untuk ngelayani sekian banyak orang itu kita kayaknya butuh kerja yang cukup keras gitu ya jadi berapa puluh ribu unit yang rusak segala macam itu sampai hari ini petunjuk teknisnya tentang pembangunan rumah itu juga gak terlalu lengkap gitu loh dan apa ya yang dulu kalau misalnya kita kenal PUSKIM ya sekarang jadi bina teknik ya kalau gak salah itu juga di pemerintahan jadi gini kementerian itu punya balai atau punya bukan balai jadi pusat jadi kayak apa lembaga yang khusus untuk melakukan riset untuk inovasi inovasi dan teknologi bahan bangunan ya terus di kementerian PUPR itu membantu memberi bantuan ini ketika terjadi bencana ya terus masalahnya si ini si apa lembaga yang khusus untuk bikin teknologi ini butuh orang lain atau mitra untuk melakukan produksi si teknologi ini gitu contoh ini Risa ya rumah instan sederhana sehat itu modul yang waktu jaman Aceh itu dibuat itu modul-modul yang modul-modul Risa itu berhasil membuat jumlahnya cukup banyak bisa dibuat masal tapi sejak itu gak ada inovasi-inovasi lagi ada ruspin cuman gak cukup gitu loh untuk yang cukup ringan gampang dibuat bisa bikin bengkel kerja koneksi apa dari segi konstruksi makin aman gitu jadi inovasi yang ini tuh dinamikanya gak cukup bagus dan ketergantungan terhadap mitra untuk membuat bengkel atau workshop atau toko atau pabrik untuk modul-modul ini itu juga menurut saya terlalu ini ya agak lemah ya sehingga kalau misalnya terjadi penjana kita gak cepat gitu loh untuk oh ini modulnya dikirim ke sana berapa ribu unit gitu mesti ada harus ada butuh waktu untuk anggarannya kontraknya cari mitranya tradingnya gitu jadi kebayang kalau bencana itu sekarang ini ya sultang ini pakai risa ini udah tahun ke coba 2018 ya September ya September 2018 19 20 21 ini udah mau tahun ketiga itu belum jadi kemudian tetapnya gitu ya jadi cukup rehatin gitu hal-hal yang seperti ini data juga seperti itu jadi masih banyak peran ya Mas Bayu nah ini kembali ke kondisi normal ini tadi bencana ya ini kembali ke kondisi normal 63% dari penduduk Indonesia itu cocoknya itu rumah sewa atau mampunya itu masih rumah sewa baik itu rumah sewa bebas bebas bayar atau rumah bebas sewa jadi kita hunian numpang di keluarga numpang di saudara gitu ya numpang di ini karena memang satu dari segi kemampuan dua dari segi mobilitas itu memang seperti itu gitu loh cocoknya cuman program yang ada di Indonesia itu lebih banyak ke rumah milik daripada rumah sewa jadi kalau para arsitek di sini hari ini mau fokus di rumah sewa itu membantu Indonesia menyelesaikan masalah juga kalau menurut saya ya lanjut nah ini mungkin tadi sudah disebut saya ini siapa ini saya Yayasan Carita atau HRC Carita kita ini bidangnya jadi lembaga sosial tapi kita apa social enterprise ya jadi yang tengah-tengah ini ini gak ada ya kalau yang tengah ini jadi bagaimana melakukan kegiatan sosial tapi dan kegiatan bisnis nah kegiatan bisnis ini untuk membiayai kegiatan sosial makanya social enterprise supaya kita bisa ini apa survive kita punya unit-unit bisnis jadi peneliti jadi konsultan jadi apa fasilitator gitu ya itu bagian dari unit-unit tapi jenis layanannya ya itu lagi untuk sosial baik itu dari segi publikasi yang sosial menurut saya publikasi bagian dari misi sosial karena itu banyak lossnya nah ini program-programnya mulai dari nasional sampai individu masyarakat kegiatannya ya mas Bayu ya ada riset juga ya ada publikasi juga kalau gak pandemi kita sering banget buat diskusi film diskusi ini gitu ya diskusi sarasehan gitu ya lanjut kalau ada yang tertarik join ini intern yang anak magang jadi proses community development atau community empowerment itu kita masukkan jadi gimana mahasiswa atau teman-teman yang magang itu bisa memahami satu sama lain membayangkan mereka bagian dari masyarakat yang bidang ilmunya itu berbeda-beda satu dengan yang lain dan bagaimana menyesuaikan antar latar belakangan ilmu tersebut ini kita di Indonesia beberapa masih inisiasi tapi lumayan banyak yang udah mulai aktif oke ini beberapa tadi itu teknologi yang meningkatkan kemandirian warga nah ini kita mulai masuk bagaimana masang fondasi pembersihan kalau ada teman-teman yang mau kontribusi silahkan gitu ya sampai kita bikin publikasi nah yang tengah ini klinik rumah sehat ini sebenarnya untuk orang umum yang ingin membangun rumah bagaimana cara cari apa developer atau arsitek yang baik prinsip-prinsip bangun rumah yang benar apa jenis jenis hal-hal yang ada di pembangunan rumah yang aman untuk manula dan untuk anak-anak itu seperti apa gitu ya nah ini planning saya masuk ke case ya masuk ke kasus ini salah satu kampung yang kita dampingi permukiman liar dan kumuh itu masih ada gitu ya dan jumlahnya cukup banyak ini yang ada di Jogja di pinggir Kalicode jadi di Jogja itu ada tiga sungai yang pertama Winongo yang sebelah kirinya Kalicode ini Code itu di tengah yang menghubungkan merapi langsung ke laut sampai ke laut yang kanan sendiri itu yang Winongo gitu ya nah ini yang tengah ini patut menjadi perhatian karena dia rawan terhadap lahar dingin ya lanjut tantangannya adalah bagaimana menggeser warga untuk mundur ke belakang saya gak bisa bilang kalau ini proses yang mudah dan kita sudah berhasil kayak ceritanya Mbak Elisa tadi karena butuh waktu di masyarakat untuk menerima dan melaksanakan ini gitu ya ya lanjut ya ini jenis tanahnya juga berbeda-beda ada yang milik orang ada yang ada yang liar ada yang wadi kengser wadi kengser itu yang tidak boleh dibangun karena dia badan sungai sisanya belum ada data tentang status wahan ya lanjut nah ini bagaimana tema Mbak Kunti saya masih punya waktu 2 menit ya masih luas oh ya ya makasih nah ini nama Cokroku Suman ini salah satu kampung itu itu namanya Abdi Dalam Kraton nah dulu orang yang tinggal di kampung ini memberi nama burung memberi makan burung-burung makanya ini temanya kampungnya jadi kampung burung gitu ya budidaya burung nah desainnya itu jalur pusat penghijau sebagai tempat tinggal yang di sebelah yang di sebelah atau disebut dengan perkak ada 6 organisasi lalu tempat pengamatan burung dari ketinggian dan lain-lain gitu jadi fokusnya di situ temanya ya awalnya sebelum didesain itu 70 unit nah gimana caranya supaya kita dapat sempadan jalan tapi kita bisa nata lingkungan situ kita buat apartemen warga gitu ya nah prosesnya nanti cuman ini desainnya ini akan menjadi 180 unit gitu ya ini skenarionya yang jangka pendek yang kiri 1-2 tahun kita bikin kayak rumah deret gitu ya yang knockdown pakai risa rumah insan jadi pakai modul jadi bisa dibebasin bisa di pindah-pindah gitu ya yang kedua jangka menengah ini dibuat di belakangnya itu yang apartemen warga yang di kiri yang tengah itu lalu mas bayu bisa ditunjukin gak ya yang tengah nah lalu yang setelah yang kanan yang kanan sendiri skenario jangka panjang nanti yang rumah yang dua lantai yang rumah deret itu di di pindah ke tempat lain gitu ya dihancurin sehingga kita punya sempadan sempadan sungai yang cukup luas untuk sekitar berapa ya 20 sampai 25 meter untuk lahan terbuka sehingga kita punya ruang yang lebih luas untuk jalan inspeksi ruang terbuka hijau dan antisipasi luapan lahar dingin banjir lahar dingin jadi Jogja itu kalau udah mulai hujan agak kenceng waduh langsung banjir airnya meluap sampai sekarang masih seperti itu ini jumlah ini jumlah huniannya jadi ada tipe-tipe masyarakat yang apa ya yang memang dia itu banyak sekali kos-kosan yang ada di situ jadi di situ oke yang kos rumah sewa pindahin semuanya yang kontrak yang berada di kota hanya untuk bekerja itu banyak sekali jumlahnya untuk sementara kita harus pindah ke situ ada yang toko dan hunian jadi lantai satu tokonya lantai dua hunian jadi ragamnya juga ada yang kalau yang jangka panjang nanti itu tipe-tipe unitnya itu beda-beda jadi ada yang tergantung kemampuannya waktu itu kita juga diskusi sama warga kalau misalnya satu keluarga itu cukup besar ya otomatis nabungnya juga cukup banyak gitu ya tergantung apa kemampuannya mereka ini jati seharjo air fokusnya ya itu jadi intinya adalah mundur satu lagi mas bayuk boleh jadi tantangan arsitek disini adalah yang pertama bagaimana mewadahi warga kalau di kawasan kumuh ya nomor satu itu daya beli mampu apa enggak itu penting buat mereka dua kalau mereka investasinya itu di desanya jangan paksa untuk beli rumah jadi ada alternatif untuk menyewa karena banyak sekali orang yang tinggal di kota itu dia kirim uangnya bukan dia tidak tidak dengan keluarganya ya berada di kota tapi dia kirim ke kampungnya jadi karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada di kota terutama kota menengah itu yang musiman gitu jadi kalau pas musim tanam di apa di desanya dia dia ke kota kalau pas musim udah musim tanam udah selesai terus dia ke kota sampai nunggu nah nanti waktu panen dia balik lagi banyak sekali seperti itu atau kontrak lapak jadi tukang parkir itu juga ada kontraknya sama petugas yang ada di situ jadi banyak ragam-ragam jenis mata pencaharian warga itu memang untuk jadi arsitek enggak 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 sama satu sama lain antara warga ini jadi untuk memahami ruang tempat tinggal mereka itu juga butuh keterambilan khusus ya ini kita juga bikin klinik rumah sehat klinik rumah sehat ini klinik layanan sebenarnya supaya karena tadi itu yang porsi yang kanan sendiri bawah tadi kalau lihat angka-angka tadi tugasnya masyarakat itu cukup besar gitu ya sama dunia usaha nah jadi karena itulah kita bikin klinik kalau klinik rumah ini kan orang bisa konsultasi mungkin dia juga enggak dia punya uang tapi enggak tahu bagaimana ngelolaknya gitu ya uangnya atau bahkan kalau yang pas kita pendampingan di Solo itu waktu Bengawan Solo itu kita waktu klinik itu banyak sekali warga yang tidak tahu sebenarnya dia penghasilannya berapa karena tiap kali dia jualan jualan habis itu dia langsung dibelanjakan jadi dia sebenarnya tidak tahu daya belinya pernah ada ibu-ibu ya yang satu oh ini klinik rumah kita mengelola bagaimana mengelola hidup surplus waktu itu kita pendampingan ada ibu-ibu yang kiri sendiri itu kalau enggak salah nah ibu itu ya apa dia punya lima cucu ya eh lima apa tujuh 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 cucunya lalu tiap hari itu mereka dikasih uang jajan lima ribu lima ribu lima ribu lima ribu jadi dia habis apa 35 ribu sehari untuk ngasih jajan cucu-cucunya itu orang tuanya ya nyiapin makan dan lain sebagainya ya tapi memang si nenek ini senang sekali memberi uang jajan ke cucunya nah ada waktu kita pendampingan ini memang waktu itu ditangani waktu itu warga ini mau dikasih tanah dan dibangunkan rumah gitu ya sama pemerintah cuman uangnya subsidi dari pemerintah itu tidak cukup sehingga warga harus apa mencicil gitu ya nah terus klinik ini tujuannya bagaimana caranya supaya warga itu bisa tetap punya punya uang untuk mencicil nah waktu itu si ibu ini waktu konsultasi kita bilang kalau bu penghasilan ibu itu sekian kalau misalnya ibu menghasil kita ngitungnya warga agak susah kalau dari pendapatan jadi kita hitungnya pakai pengeluaran oh beli minyak tanah berapa beli ini berapa beli ini berapa itu lalu dari situ baru kita bisa tahu berapa pendapatan bulanannya dia gitu ya harian bulanan nah dari situ dia baru sadar oh ternyata saya kalau satu hari satu cucu gitu ya itu dia bisa dalam tiga bulan dia bisa perbaiki dapurnya dia bisa nambah satu kamar lagi buat dia jadi hal-hal seperti itulah yang warga itu bukannya tidak punya uang tapi dia tidak tahu bagaimana mengeser-ngesernya nah kaitannya sama ketangguhan mungkin ini beberapa yang ketika terjadi bencana itu terjadi jadi lokasinya tidak terlalu jauh aman terus ada rasa kepemilikan terhadap lingkungannya gitu ya dan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal jadi ini prinsip-prinsip yang mesti ada kalau kita mendampingi masyarakat ya ya selanjutnya yang program pendampingan desa nah ini kita kalau kita tadi di kota ini yang di desa kalau desa itu kita layanannya yang pertama bikin profil desa habis itu kita bikin desain master plan-nya dan program-nya terus setelah masyarakat tahu kita bantu mereka tuh gimana cara mereka mempromosikan diri bikin branding festival paling tidak mereka bisa mempresentasikan program supaya ketika mereka presentasi ke seluruh warga itu warganya tahu dan bisa mendukung program-program yang ada gitu ya dan selain itu juga dia bisa promosi ke pemerintah ke yang lainnya jadi tugasnya kami itu untuk nyiapin master plan rencana program jangka panjangnya gitu nah karena ketika bikin master plan itu mengatur tanah-tanah privat milik orang-orang yang dimiliki masing-masing individu bukan tanah khas desa saja maka perlu adanya penyepakatan dalam bentuk peraturan desa gitu ya lalu dimonitor dengan i-desa ya ini salah satu kalau temanya wisata ya desa-wisata lestari atau dowel ya oke ini salah satu desa di Sulawesi Tengah yang kita dampingi desa ini pusat peradaban kabupaten Sigi awal adanya kabupaten Sigi itu awalnya dimulai di kabupaten eh di desa Bora ini desa ini kalau kita ngebor air ya itu yang keluar kalau terlalu dalam yang keluar air panas karena ini desa apa penghasil air panas ya ada deket sekali sama gas bumi ya di bawah gitu sehingga warga disini juga butuh sumber air yang bagus dan karena kualitas air yang ada disini juga tidak terlalu bagus waktu itu kita dampingi bikin perencanaan bersama warga ya lanjut nah ini tantangannya jadi desa ini desa yang bertumpu sama sektor pertanian indah cuma juga rawan bencana karena kemarin bencana Sulawesi Tengah itu juga sampai kesini gitu ya sampai hari ini juga kantor pemerintahnya mereka masih hancur belum ada anggaran buat perbaikan gitu jadi cukup parah yuk lanjut mas ya itu potensi wisata budaya ada karena dia pusat peradaban jadi banyak sekali cuman ya itu tertinggalkan ya banyak sekali yang tidak terawat dengan baik nah kebutuhannya apa setelah kita diskusi sama warga oh kita butuh supermarket butuh pasar tadinya dia dia pusat dia pasar apa awal pasar di kabupaten Sigi itu di desa di desa Bora cuman setelah ada kampung transmigran itu jadi pasarnya pindah kesana karena mungkin mereka lebih rajin gitu ya terus pasarnya ini sudah tidak ada lagi nah mereka pengen mengakseskan itu oke kalau gitu kita bikinnya lebih modern lagi bukan hanya pasar tapi supermarket khusus untuk pertanian gitu terus bikin kandang ternak komunal gitu ya sama wisata alam ya pas lanjut nah itu waktu itu kita juga sempat sampaikan kalau pemakaman disini gimana khusus untuk dinas pemakaman itu tidak ada di Indonesia jarang sekali pemakaman biasanya digabung urusannya dengan perumahan makanya bisnis untuk pemakaman di masa depan cukup bagus kalau ada yang mau masuk ke sana oke balik lagi ini desain yang kita buat waktu itu hasil diskusi sama warga juga kita ada namanya pemilu desain pemilu desain itu apa kita ada dua jadi yang satu belanja desain yang satu pemilu desain belanja desain itu saatnya mereka study trip ngeliat oh yang ini cocok diambil dicoba diterapin di desainnya mereka itu namanya belanja desain yang satu lagi pemilu desain itu gimana waktu proses waktu kita mendesain warga ngasih masukan tadi itu saya rasa di semua desain partisipatif itu melakukan ini juga kandang pernah kita juga desainkan sama mereka sehingga mereka bisa bangun ini desain-desainnya sampai DPS 3R musim karena mereka butuh melegitimasi keberadaan mereka terhadap wisata alam karena wisata alam yang sekarang itu tidak dikelola sama pemerintah jadi malah partisipasi karena ini sayang sekali dia itu dekat kota posisinya tidak sampai satu ini master plan desa serut ini salah satu desa di Jawa Tengah eh di Jawa Tengah di Bantul di Jogja itu korban bencana ya dari 312 rumah cuma 7 yang tidak rusak total waktu itu lanjut aja mas konsep resilience nah ini awalnya itu kita desainkan hanya pembagian ruang 5 tahun hanya 5 tahun di tahun ketiga ini sudah sebagian besar sudah terlaksana terus mereka datang ke kita lagi gimana kalau kita bikin yang lebih rinci tapi jangka panjang karena mereka kan apa butuh ya gitu terus akhirnya kita buat yang 20 tahun jadi kita rinci kan ini hal yang paling penting yang kaitannya sama sejarah desa yang sering tertinggal kalau kita waktu pendampingan kita memasukkan ini dalam elemen khusus sehingga tidak apa hilang ke generasi berikutnya ini juga yang kiri sendiri itu data membawa gini ya membawa jangankan warga ya kita sendiri aja sulit 20 tahun lagi kita akan jadi apa nah misi dari master plan desa ini membawa warga ke 20 tahun lagi membayangkan jadi desain itu untuk anak cucu mereka nanti gitu dan pemudanya itu juga untuk anaknya mereka gitu nantinya nah kita buat yang visual sehingga warga lebih mudah untuk membayangkan oh jumlahnya itu makin makin banyak terus kita harus berbagi ruang hal yang seperti inilah yang kita coba pertahankan di desa supaya proporsi ruangnya itu cukup karena desa di desa surut ini mereka pengen jadi dusun pertanian organik kalau pertanian organik otomatis persentase lahan pertaniannya mesti cukup nah caranya gimana oh kita atau proporsinya mana yang hunian apakah dia akan vertikal karena kan tanah-tanah mereka ya sehingga kita harus ngatur gimana caranya supaya mereka sendiri yang saling mengatur satu sama lain ketika turun waris itu bukan tanah lagi tapi mungkin unit rumah gitu ya itu ini prinsip-prinsipnya nomor satu dia harus punya identitas lokal kalau hijau ada knowledge transfer karena dusun belajar bersama dia maunya ada organic farming ya ini kita buatin milestone-nya juga sehingga dia bisa membawa dirinya kemana dia pada akhirnya tapi prinsipnya hanya tiga satu tangguh bencana dua mandiri pangan tiga mandiri energi hanya tiga hal ini yang sebenarnya prinsip ini bisa membawa ke aspek-aspek yang lain ini bagiannya karena disitu udah bisa ngeliat yang vertikal yang bahkan yang rusun dia udah tau oh yang rusun itu disini posisinya yang dua lantai itu segini ini yang yang diatur dan ada gedung parkir karena si dusun ini udah mulai padat sama zonen perternakan pertanian niaga itu ada toko ruko nah ini yang kiri itu kondisi kondisi saat itu saat kita pendampingan yang kanan itu ide desain yang mereka lagi diskusikan dengan keluarganya gitu ya karena kan itu tanah waris karena yang kiri itu rumahnya udah deket-deketan dan dia tidak ada suasana bercocok tanamnya suasana punya kolam ikan udah gak ada itu semua gitu kan udah lumayan padat dan dia harus ke tanahnya lokasinya sekitar satu kilo untuk ke apa ke ininya kolamnya dia sama ke lahan pertaniannya dia gitu paling gak kalau buat nanam-nanam bisa bu dia bilang gitu akhirnya satu keluarga kita desainkan seperti ini coba lihat apakah ini gambaran masa depannya Bapak Ibu yang ada disini gitu waktu itu ya nah ini sebelumnya yang kiri gitu ya sesudahnya di tata yang kanan gitu ya ini desain transportasinya juga kita taruh satu arah terus ada parkingnya juga ada di pinggir jalan di dalam rumah terus ada yang terpusat karena dia jadi pusat belajar jadi banyak sekali eh sering bus-bus ya yang datang jadi kita taruh di sana gitu tidak masuk ke area oke ini bisa jadi apa masukkan juga mitigasi rencana mitigasinya dimana perletakannya ya lanjut ini desainnya pusat-usaha bisnisnya ya warga itu butuh tempat pertemuan karena sering itu ya apa nebang pohon kalau lagi ini lagi ada acara nah ini untuk monitoring apa pembangunan desanya dia jadi alat komunikasi seringnya apa kirim-kirim undangan ya pakai platform ini ya itu ini salah satu desa yang didampingin juga ini desa terpencil di Jawa Tengah di Wonosobo itu desanya ini cukup menarik karena laki-lakinya itu tidak ada kalau pas dari kerja dan sampai ke weekend hanya hari Minggu aja kadang ada di sini di desa ini jadi mayoritas itu hanya perempuan dan anak-anak terus ini cukup miskin waktu itu ya sampai sekarang udah naik sih ini nyangkanya nah mereka pengen punya pohon kelapa di masing-masing itu sehingga dia bisa dijual mungkin bisa menaikkan tarif ekonominya mereka gitu ya jadi kita buat desain sehingga dengan wajahnya ini mereka lebih bersemangat gitu ya ya lanjut kayaknya udah ya nah ini konsep-konsepnya saya rasa udah ya udah gitu demikian Mbak Kunti maaf kalau terlalu amat terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih Ibu Tia atas paparannya yang luar biasa ini ya banyak sekali yang disampaikan jadi mulai dari sinergi manusia dan mesin dalam revolusi industri 5.0 kemudian bagaimana tantangan saat ini yaitu lahan terbatas kemudian butuh ruang untuk pangan butuh berpenghidupan tentu itu menjadi tantangan yang tinggi saat ini kemudian metode parsipatori menghadapi banyak kendala begitu ya terutama menghadapi karakter masyarakatnya sendiri dan juga berbeda area juga berbeda ya terutama masyarakat kota begitu ya kemudian tingkatan peran serta masyarakat pun bermacam-macam dan yang penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam bermukim dan tadi yang menarik adalah ada istilah belanja desain belanja desain dan memilu desain itu menarik menurut saya ya jadi memang kita banyak belajar dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Mahniti oke selanjutnya saya akan buka diskusi dan tanya jawab tapi sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa materi akan disampaikan bersamaan dengan e-certificate gitu ya jadi tidak akan disampaikan pada saat ini namun bersamaan dengan e-certificate ke email masing-masing oke sekarang langsung langsung saja ke sesi pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan dituliskan dalam kolom chat atau mungkin bisa raise hand juga nanti saya akan panggil dan silahkan untuk langsung bertanya kepada kedua narasumber disini sudah hadir Bu Elisa kembali atau belum ya tadi karena Bu Elisa ada juga kegiatan sebetulnya jadi saat Bu Tia peparan Bu Elisa juga ada undangan dari Bapak Temas kalau tidak salah oke mungkin pertanyaan dulu untuk Bu Tia ya sambil menunggu Bu Elisa kembali gitu ya oke sebentar saya cek dulu pertanyaannya untuk Ibu Tia itu dari Steve Pram Sekolah Tinggi Pariwisata ya ini Ambarukmo ya Yogyakarta dengan nama Ngasifudin izin tanya Ibu Tia konsep health home klinik apakah ada relevansi dengan konsep CHSE-nya Kemenparcraft CHSE ini clean health dan itu ya Bu ya jadi apakah ada relevansi dari konsep yang tadi Ibu Tia telah sampaikan oke menunggu ya terima kasih Mbak Kunti menurut saya kalau itu kan lebih ke arah apa ya kebersihan kesehatan gitu ya kalau ini lebih ke arah waktu dia kan ada sertifikasinya hubungannya so fariwisata kalau ini lebih ke arah bagaimana masyarakat yang di kawasan kumuh itu tahu desain rumah yang baik dan sesuai kemampuannya gitu jadi lebih ke arah situ Pak mungkin agak sedikit berbeda ya karena kalau ini kan program juga baru gitu kita tahun 2008 gitu awal-awal lebih banyak dekat ke perumahan dan kePUan gitu lebih ke situ tentu kita juga apa yang namanya budaya mengkumuh itu juga ada ya kalau di Indonesia jadi udah ditangani juga tetap aja balik gitu gitu Bu Kunti oke kita diskusikan ada Pak Ngasifudinnya mungkin ada yang mungkin mau ditanyakan kembali ya apa kabar Pak Ngasifudin sama-sama Jogjakarta ya ada Pak Ngasifudin di sini Alhamdulillah makasih Makasih Putia ya makasih Pak karena mungkin sama-sama kesehatan gitu jadi kalau ada apa sinkronisasi gitu mungkin akan lebih mendukung ke pariwisatannya juga gitu oh iya iya Pak bisa aja karena kita health itu artinya sama kayak hijau sustainable gitu ya jadi health itu lebih ke arah yang tidak hanya kesehatan secara dari sektor kesehatannya aja tapi sampai ke fasilitas infrastruktur supaya dia sehat gitu lebih ke arah situ Pak memang program yang ada hubungannya sama kesehatan itu kita rumah contoh rumah contoh kan ada rumah contoh yang rumah sehat ya kalau di kesehatan ya masing-masing desa itu ada nah kita juga kadang kalau pendampingan ke desa itu kita ada rumah contoh kita ke sana juga Pak itu juga bagian dari itu karena cukup efektif itu keberadaan rumah contoh rumah sehat itu di masyarakat gitu supaya bisa datang dan melihat sendiri iya Pak terima kasih Mbak Tia informasinya oke terima kasih Pak Ngasih Pudin dari Stipram Yogyakarta mungkin selanjutnya pertanyaannya mungkin ada yang nitip ke saya ini ke Bu Tia ya dari Pak Fauzi Pak Fauzi mau bertanya langsung mengapa Pak Fauzi dari UPI iya ya silahkan terima kasih yang pertama gini Bu ini kan kegiatan berbasiskan program seperti ini dari bawah begitu pertanyaan pertama adalah bagaimana alur kegiatan tentunya tadi sudah disampaikan tapi ada hubungannya dengan yang mempunyai dana program ini begitu instansi dari mana saja dan sebagainya begitu apakah NGO apakah pemerintah yang kedua pertanyaannya apakah mungkin ini kalau seandainya kegiatan itu dimasuk berbasiskan proyek Bu tender kan perencana pengawasan pelaksanaan pengawasan begitu dengan segala aturannya misalkan tadi tentang misalkan yang luasan meter persegi yang tidak terstandar rupiahnya nanti dalam pemeriksaan sebagainya itu kan cukup rigid berbeda kalau berbaksudkan program itu bagaimana Bu ini alurnya sehingga ya termasuk ya mungkin ini bisa jadi menjadi model seperti yang Ibu lakukan dengan yayasan dengan dirilainahnya masing-masing begitu mengajukannya bagaimana alurnya begitu Bu makasih Bu ya makasih Pak jadi yang jadi yang pertama terkait sama pendanaan kita memang kalau apa penanganan pasang kumuh itu kita hibah hibah penelitian juga ada yang dari kampus kita sama UGM jadi yayasan sama UGM ada MOU sama rektor terus kita bikin pendampingan bersama jadi pakai hibah hibah penelitian ada terus bisa karena tadi itu Pak kan ini yayasan ada unit bisnisnya ya jadi kadang kontrak kan si yayasan ini punya perusahaan-perusahaan nah perusahaan ini yang kontrak dengan apa pemerintah gitu kalau ada kontrak dengan pemerintah atau kontrak dengan swasta kayak kita misalnya apa ada MOU kalau yayasan itu sama kampus sama apa CSR ya misalnya swasta itu juga lebih gampang sih karena gak ada lelang prosesnya kalau yayasan gitu ya karena ada MOU terus kalau kalau dananya pemerintah kalau dananya pemerintah bisa dua jenis satu bisa dilelang perusahaan itu punya ini di desa itu yang kalau yang kedua itu pakai dana swasta CSR itu juga bisa langsung masuk ke perusahaan atau masuk ke kampus pakai MOU atau masuk ke yayasan itu juga bisa mau kontrak lembaga atau kontrak individu jadi timnya itu satu tim itu tenaga ahli apa aja nah itu bagian dari paket pekerjaan gitu Pak jadi masuknya gitu daswa kelola juga gitu nah yang ketiga nah yang ketiga udah ya yang ketiga itu pakai dana desa dana desa kita juga kita bikinin KAK kita bikinin ini bisa bisa MOU sama yayasan supaya mudah ya itu bisa sama kampus juga bisa sama perusahaan juga jadi kita udah nyobain itu Pak mulai dari itu dana penelitian dana dana pemerintah pakai MOU sama universitas sama yayasan sama perusahaan atau lelang gitu sama dana desa juga gitu ada yang individu ada yang ada kayak suak lola tenaga individu ada yang MOU sama yayasan terus di kontrak persenjian kerja sama gitu jadi awalnya kayak gini Pak jadi siapa yang kita webinar gitu ya terus atau enggak kita usulan kadang kita presentasi ke bupati presentasi ke warga gitu terus nanti ada yang mereferensikan terus kita biasanya presentasi awal dateng oh kita ini apa mau ada kegiatan ini Pak kalau misalnya tertarik nanti kita bisa bikin MOU nanti paling dia nanya nih RAB nya gimana gitu kan anggarannya cuma cukup segini oh iya kalau gitu layanannya dari sekian layanannya bisanya sampai segini nanti kalau sudah sepakat yaudah tadi kaitannya sama pertanyaan Bapak terkait sama waktu ya biasanya kan pendampingan sama warga itu butuh waktu nah warga harus tahu itu gitu ini ada deadline nya jadi kalau kontraknya sama warga dan yang lainnya itu secara atau secara KAK itu udah mencukupi harus cukup dulu dicukupi disitu karena warga kalau gak dikasih deadline dia juga beli waktu Pak nunda-nunda dan lain sebagainya itu juga gak bagus jadi di awal kita udah duduk sama mereka oke kita susun jadwal nih gitu kita ada target bareng kita pertama kita mau ini 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 nanti mundur-mundur juga paling satu minggu dua minggu kalau misalnya karena ini kan kegiatannya ini mereka yang butuh Pak kita datang ke yang butuh kan jadi mereka otomatis anemonya lebih besar gitu kan nah nanti kalau pas udah selesai presentasi akhir ya sudah selesai tapi begitu ada pertemuan warga lagi kita biasanya kasih toleri itu pertemuan bisa dua-tiga dua kali satu dua kali ada tambahan boleh silahkan mau diatur kapan oh iya kita mau presentasi ke Pak Bukatin ibu yang mau presentasi ibu aja jangan kita misalnya kan kadang-kadang kayak gitu ya tapi kita lebih senang oke saya yang presentasi tapi Bapak yang bagian ini karena yang bagian ini Bapak lebih tahu jadi kita duet duet gitu Pak kadang karena kan kadang warga desa gak terlalu pede ya untuk bicara ke kepala dinas atau bupati jadi berdua gitu bareng kalau yang di Wonosobo malah prosesnya ini Pak kalau misalnya mundur saya seringnya ngasih bonus jadi kayak oke kontraknya 6 bulan nih tapi kalau kita barengan bisa selesaikan 4 bulan nanti saya bikin donor meeting donor meeting itu kita panggil perusahaan-perusahaan yang ada di situ dan kampus dan apa warga sekitar nanti kita apa ini kayak bursa ini kayak sun rising nah di situ nanti semua dinas dipanggil terus nanti dia presentasi biasanya kita gabungin berapa desa yang ada di situ kebetulan waktu kepan itu kita 5 desa gitu kan aduh kok 5 desa kan lumayan ribet jadi mereka presentasi itu 5 desa kita hanya ngasih pengantar terus habis itu nanti kalau pas tanya jawab kita dampingi gitu tapi mereka harus tahu mereka mandiri gitu mereka kalau ada bantuan-bantuan ya silahkan ditindaklanjuti gitu kok jadi hal paling penting adalah mereka kita sama-sama tahu bagi tugasnya sama hak dan kewajibannya masing-masing sehingga mereka juga ngerasa oh ini desainnya mereka nih jadi mereka yang harus maju ke depan itu desa yang kita dampingi itu Pak lumayan terpencil itu sinyal aja susah tapi dia ngalang kesuadayaannya warganya itu dia kita bikinkan rencana yang ngerinci itu selama 5 tahun ya di tahun ketiga itu dia udah 70% rencana udah tercapai itu mereka swadaya sendiri kayak misalnya bikin apa bungalow bungalow itu kan dia kan maunya wisata ya wisata alam itu dia bikin bungalow itu dia urunan sendiri 262 juta ya Mas Bayu ya saya lupa sekitar segitulah dia urunan bikin bangunannya sendiri karena mereka ngerasa oh iya mereka butuh gitu Pak jadi hal-hal yang seperti itu yang menurut saya ketika warganya butuh bikin rencana timeline target pekerjaannya bareng gitu jadi mereka juga sama-sama ini Pak sama-sama melaksanakan gitu jadi bukan karena terus ya situ kan fasilitatornya jadi situ yang bekerja oke bagaimana Pak Fauzi tapi kalau praktek bareng kayaknya baru tahu Pak oke terima kasih Pak Fauzi atas pertanyaannya selanjutnya Ibu Tia ada lagi yang bertanya sambil menunggu Bu Elisa kembali ya ini dari Pusbangkom JPW atas nama Bu Meta selamat pagi izin bertanya Ibu Tia terkait program Health Home Clinic sasaran masyarakat sasaran masyarakatnya apa kemudian apakah masyarakat didampingi hingga pelaksanaan konstruksi serta bagaimana pendanaan dan pembiayaan dari program tersebut apakah program ini sama atau mirip dengan program BSPS Kementerian PUPR terima kasih ya terima kasih Bu Meta oke kan Healthy Home Design Clinic itu klinik rumah sehat jadi klinik rumah sehat ini dulu awalnya klinik rumah sehat itu mendampingi kegiatan kalau dulu BSP 2S atau BSPS itu dulu mendampingi itu jadi pemerintah mau ngasih uang dana untuk bantu perbaikan rumah terus kita pikir loh kalau perbaikan rumah kan subsidinya cuma segini padahal kebutuhannya masyarakat gak cukup gimana oh yaudah kita dampingi aja karena kadang fasilitatornya itu TFL ya sekarang tenaga fasilitator lapangan itu dia karena lebih mudah suka kalah bicara gitu sama pemilik rumahnya ya sama tukangnya gitu oke kalau gitu kita pendampingan apa yaudah kita pendampingan kita buat layanan silahkan masuk yang diprioritaskan adalah penerima bantuan itu kalau barengan sama BSPS yang kedua sasarannya sama masyarakat yang ada di kawasan kumum waktu itu sama UN Habitat saya kan nah di UN Habitat itu waktu menangani kumum ya itu warga yang terdampak yang akan menerima bantuan yang masuk ke situ tapi kalau di masyarakat umum kita juga melakukan sama kantor kelurahan terutama yang ikat kekumuhannya tinggi gitu ya kalau sekarang udah ada program kotaku saya rasa sudah ditangani teman-teman kotaku tapi tidak ada layanan untuk masyarakat yang tidak tinggal di titik kumuh itu ya gitu kalau ini lebih ke arah masyarakat umum jadi waktu pelaksanaannya pun misalnya kayak waktu jadwalnya posyandu misalnya silahkan konsultasi jadi waktu klinik layanan itu ibu-ibu bentuknya daftar belanjaannya itu bukan kayak RAB ya hitung volume gitu ya tapi RAP udah belanjanya itu berapa saksemen bukan berapa kilo gitu ya jadi satuannya itu pun juga satuan yang ada di pasaran sehingga ibu-ibu yang tidak paham konstruksi pun bisa belanja mestinya cukup dan dia cukup apa tahu ketika nanti habis sekian 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 maka ibu harusnya lihat tuh tukangnya udah bisa harusnya temboknya udah jadi misalnya harusnya dapurnya lantainya udah selesai gitu sehingga ibu-ibu pun juga bisa ngawasin gitu gitu nah terus masyarakat didampingi sehingga perlaksanaan enggak cukup mahal ya kalau misalnya mendampingi masyarakat sampai konstruksinya selesai kecuali yang masal kayak misalnya nangani kumuh nah itu kan cukup masal ya banyak rumah di satu lokasi itu akan lebih mudah tapi biasanya itu perannya si pemerintah gitu untuk monitor nah kita pendanaan dan pembiayaan program tersebut kalau klinik rumah itu tadi bisa pakai pengabdian masyarakat benar-benar pengabdian masyarakat itu bisa yang kedua bisa kalau di penanganan kawasan kumuh itu bisa bagian dari sosialisasi yang awal kita ngambil alokasi anggarannya di situ jadi narasumbernya atau jadi apa tenaganya gitu ya atau jadi tenaga ahlinya gitu yang ada di situ kalau dari segi pendanaan gitu Bu Kunti mungkin kalau Bu Meta ada pertanyaan lain silahkan ada pertanyaan lagi atau sudah cukup Bu Meta? sepertinya cukup ya oke selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan untuk Butia dari UPI dengan nama Emaliana materi yang sangat menarik Ibu saya ingin bertanya apakah sudah ada program atau kegiatan atau modul mengenai mitigasi atau pencegahan atau respon terhadap bencana untuk kampung kawasan rawan banjir saya memiliki concern terhadap hal tersebut karena kawasan rumah saya selalu kedatangan banjir waduh selalu kedatangan banjir ini ternyata rumahnya kemudian dan ini datang setiap tahun ternyata banjirop dan pada bulan tertentu hal tersebut menghambat kegiatan ekonomi hampir sebagian besar warga terima kasih ya yang pertama kita harus tanya rencananya pemerintah apa terhadap lokasi tersebut kalau misalnya itu memang tidak layak untuk ditinggali terus apa rencananya mungkin sudah ada programnya tapi belum diterapkan saya juga kurang tahu ini kalau misalnya jelas apa saya di info ordinatnya atau lokasinya mungkin bisa ditanyakan ke pemerintahnya ya tapi intinya kalau banjir waduh ini concernnya cukup cukup banyak ya lokasinya pesisirnya Indonesia itu banyak sekali gitu ya dan ada kalau catchment area sehingga tidak terjadi waduhnya tidak masuk ke permukiman gitu itu ada caranya saya rasa Mbak Elisa bisa itu bisa bantu untuk ini ya karena banyak pengalaman juga ya Mbak Elisa ya kaitannya semarok ini gitu ya terus ya jadi kalau menurut saya mesti tahu ini rencananya pemerintah seperti apa supaya jelas gitu karena kalau nggak ditanya dia nggak nggak ada nggak ada sosialisasi atau apa ya concernnya gitu suratin aja yang pertama kalau misalnya rob itu ada titik-titik yang untuk mengurangi kalau di beberapa lokasi di Indonesia misalnya memungkinkan dikasih tanggul gitu ya cuman ada juga yang ada catchment area sehingga dia mengurangi dampak robnya masuk ke permukiman tinggal dilihat jaraknya paling penting adalah yang pertama ini kan rumah itu kan investasi ya kita mesti tahu kedepannya itu apa tingkat kerawanannya itu seperti apa gitu jangan-jangan kita udah usaha sini-sana ini hanya bertahan tiga tahun gitu atau bertahan sepuluh tahun karena robnya ini akan naik akan naik dengan adanya apa ya perubahan iklim gitu jadi itu sih kalau menurut saya yang paling penting sehingga tetap tinggal disitu itu lebih baik atau lebih baik pindah nah itu penting untuk jadi apa untuk dipertimbangkan gitu ya jadi kita nomor satu kita harus tahu tingkat kerawanan itu seberapa parah ya Mbak Bundi ya oke terima kasih jawabannya Bu kemudian saya berpindah dulu ke Bu Elisa nih kebetulan Bu Elisa sudah hadir ada Bu Elisa hilang lagi iya ada sorry oke sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu iya sudah bisa oke oke ini ada pertanyaan banyak ya tapi tadi sempat-sempat terhapus ya terhapus oh ini saya sudah simpan pertanyaan iya terhapus oke ini saya akan bacakan pertanyaan untuk Ibu dari Unisa atas nama Alfa Jari pandangan atau stigma seperti apa yang diopinikan oleh masyarakat Jakarta tentang rumah susun yang katanya lebih banyak minusnya dan menurut Kak Elisa stigma mana yang sesuai dengan fakta atau hanya stigma yang sekedar dibuat-buat oke silahkan Bu Elisa yang pertama ada dua ada beberapa sih sorry ada tiga ya satu fungsi dalam matian itu organisasi ruang ya fungsi ruang disana itu mengerikan putus-putus ya Bu Elisa halo Bu Elisa sepertinya putus-putus ini dimatiin kali ya supaya lancar iya dimatikan videonya dulu mungkin sepertinya tidak mendengar juga Bu Elisa maaf ini sepertinya sinyalnya ya oke sepertinya memang sinyalnya sedang tidak baik gitu ya oke tadi jawabannya tadi pertanyaannya mungkin menyimak ibu Tia iya saya baca ini kok disini ada rumah susun Indonesia tadi kan di slide saya ada tuh Indonesia itu 63% nya itu lebih cocok rumah sewa dan kita kebijakannya itu gak ngurus rumah sewa yang dipikirkan hanya rumah milik program pemerintah itu mayoritas itu rumah milik yang investasinya cukup besar ya gitu apalagi sekarang orang tuh fenomenanya itu berpindah-pindah mobilisasinya tinggi nah kalau yang diurus itu hanya PNS yang warga biasa itu tidak diurus akhirnya makin banyak rumah kumuh dan yang satu-satunya program rumah sewa yang ada di Indonesia hanya rusun nah kenapa kok rusun ini jadi apa banyak minusnya karena harga sewa rumah susun itu sosial ya jadi 30% dari harga pasar jadi kebayangkan gak bisa pengelolanya gak bisa melakukan pemeliharaan kayak gitu jadi harusnya ragamnya program ini selain rusun itu ada banyak rumah susun jenis-jenisnya banyak tergantung tingkat pendapatannya tapi dipukul rata seluruh Indonesia hanya 30% dari harga sewa maksudnya yang kelompok menengah pun harus punya hak loh untuk ini untuk apa menempati rumah sewa harga rendah ya dari milik pemerintah cuman kan kalau gak MBR gak boleh tinggal ya betul ada rusun MBR iya jadi menurut saya sih ragamnya kurang banyak ya sehingga kayak mahasiswa itu harusnya dia juga yang S2 itu maksudnya dia juga punya peluang kan dia juga bisa masuk ke itu programnya menurut saya sih programnya kurang banyak ya jadinya dia fokus ke situ aja jadi minus deh Mbak Anissa aku tadi bantuin malah iya nih Bu, Insya mau hilang koneksinya jelek banget kayaknya di-sharing sama PJJ anak saya berbagi ya Bu oke, tadi mungkin kembali melanjutkan jawaban tadi Bu karena tadi terpotong di tengah gitu Bu iya tadi bagian, tadi kan baru didesain ya lalu kalau bagian kehidupan sehari-hari itu sebenarnya daftar keluhannya banyak sekali jadi mungkin akibat rusun Nawa ini adalah program pemerintah aturannya disusun semata dari kacamata pemerintah kalau di rusun Jakarta kalau dihitung tuh ada kurang lebih 30 aturan 30 aturan tuh mulai dari gak boleh punya anjing apa gak boleh punya hewan peliharaan sampai tidak boleh meletakkan barang secara spesifik dimana-dimana dan itu sangat restriptif banget sampai ada pengawasan terhadap bagaimana mereka berorganisasi gitu nah ini yang membuat mereka takut gitu dan antipati dan kenapa mereka bisa tahu ya karena kan orang-orang yang digusur kan dipindahkan ke rusun ya masih teman-teman mereka juga jadi mereka dapat mengetahui itu dari mereka gitu kalau saya lalu yang ketiga itu biasanya lokasinya sangat jauh memang ada beberapa rusun yang lokasinya dekat dengan lokasi dulu mereka tinggal contohnya kayak Muara Baru atau Jati Negara Barat tapi tetap saja karena ada hal nomor satu dan nomor dua yang tadi saya sebutkan itu membuat mereka tidak bisa hidupnya se-viberan dulu gitu terutama yang bagian bagaimana mereka menyatukan kegiatan hidup tinggal dengan kegiatan ekonomi gitu di rusun kan gak bisa terakomodasi lagi gitu apalagi kalau mereka yang misalnya basisnya home industry nah itu yang sulit diakomodasi nah kalau di kampung akwarium belajar dari pengalaman yang di rusun awa itu mereka akhirnya menyusun sendiri ininya operasional guideline-nya bagaimana mengoperasikan rusun dan kerjasama juga sama property management dan juga Jakarta Property Institute gitu dan itu ada jadi basisnya antara apartemen komersial sampai ke hunian sosial gitu dan termasuk untuk menyusun sinking fund dan segala macam itu disusun juga berapa iwurannya itu dari secara bersama-sama itu sih kalau yang terkait terkait soal rusun awanya lalu kalau yang apa sih yang gak cocok yang dengan stigma tersebut saya sebenarnya agak sulit mencari ini ya mencari hal yang baik dari rusun awa yang soal bahwa dia mahal itu sebenarnya hilangnya kegiatan ekonomi warga gitu jadi kalau rusun itu kalau rusunnya mampu kalau rusunnya mampu menggantikan atau menghidupkan kegiatan ekonomi maka sebetulnya dia jadi terjangkau untuk MBR gitu nah itu yang harusnya stigma yang paling mudah bisa dibalikan sama Pemprov TKI minimal kalau daripada harus membongkar ulang bangunannya itu sih kurang lebih oke Ibu Elisa mungkin selanjutnya ke pertanyaan oh enggak Bu Tia jadi kalau menurutku sih benar kata Mbak Elisa ya jadi kalau kaitannya sama ini ya sama kenapa kok apa rusun jadi gini Indonesia itu subsidinya itu melekat sama barang kalau mustinya itu subsidinya itu melekat sama manusianya bukan sama barangnya sehingga berdasar kemampuan orangnya gitu kalau menurut saya sih yang salah disitu karena apa ketika dia keluar dari Rusunawa atas hunian murahnya kan hilang gitu kan nah kalau kalau misalnya perlakuannya kayak apa BPJS bagian dari kita punya voucher dia mau tinggal dimana aja itu jadi potongan diskon atas subsidi hunian tempat tinggalnya dia menurut saya itu bisa 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 beragam orang yang tinggal di Rusunawa ya gitu karena menurut saya kalau misalnya apa ya yang tinggal di Rusunawa itu orangnya apa semuanya penghasilan rendah ragamnya itu terlalu apa mengambil kelompoknya itu bawah sendiri menurut saya nggak nggak bagus juga gitu sesuai harus sesuai jadi ada yang rumah sosial ada yang Rusunawa ada yang jadi tergantung pendapatannya gitu dan ragam huniannya juga menurut saya mesti banyak gitu sehingga dia ada jinjangnya misalnya nih ya dia miskin sekarang pendapatannya misalnya kalau di Jakarta cukup tinggi ya jadi minimal berapa sih Mbak Lisa Rusunawa 3,5 juta di situ yang mana ada karena yang kena proyek sama yang nggak jadi dia nggak cuma ini nggak cuma berdasarkan pendapatan aja yang terdampak pembangunan ya ya terdampak pembangunan kalau yang terdampak pembangunan itu kan dia ada masa tinggalnya ya kalau tinggal di Rusunawa 2 tahun bisa diperpanjang nah cuman masalahnya kalau dia terdampak pembangunan terus dia nggak punya tempat tinggal lagi selain setelah 2 tahun dia kumuh di tempat lain gitu kali ya nggak jadi ada ketergantungan yang nggak sehat ya antara si penghuni sama PRR ini ya pengelola rusunnya yang dibawa unit pengelola rusun yang dibawa dinas perumahan jadi kan dia tergantung sama dia itu nasibnya 2 tahun lagi itu ini kalau baik boleh tinggal kurang lebih begitu nah itu salah satu yang ketidakpastian itu mungkin mungkin Rusunawa itu nggak cocok memang untuk yang program terdampak pembangunan karena mestinya skemanya itu jelas apakah pengalihan jadi itu kalau pemberlakuannya itu hanya Rusunawa ya jangka tinggalnya cuma 2 tahun itu habis itu silahkan pikir nasib sendiri tergantung orang pengelolanya itu jadi kalau menurut saya sih yang salah itu programnya itu terlalu sedikit sehingga nggak modifat nggak bisa cocok dengan penghuni gitu pekarakter penghuni oke itu karena ada juga apartemen yang dia mengusung MBR tapi ternyata tidak ada yang membeli juga gitu ya jadi sebetulnya banyak program yang tidak kena sasaran gitu ya padahal sebetulnya banyak apa namanya segmen segmen masyarakat yang mungkin pendapatannya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar itu masing-masing perlu diberikan program yang sesuai oke selanjutnya mungkin ya pertanyaannya untuk Bu Elisa lagi dari UPH atas nama Emanuel saya ingin menanyakan terkait isu terkait terkait isu pertanahan bagaimana status kepemilikan properti atau lahan baik sebelum penataan dan setelah penataan baik di muara angke maupun kampung akwarium kadang status kepemilikan lahan ini yang kerap kali menjadi titik lemah bagi masyarakat dalam mengajukan haknya bagaimana penyelesaian masyarakat untuk menangani hal ini silahkan Bu Elisa ya jadi tadi di slide yang saya tuh saya baru ingat ada satu yang kelupaan dimasukkan gitu jadi selain program ini ya jadi hasil dari akumulasi kontrak kolektif dan sebagainya di Jakarta akan menghasilkan community action planning community action planning itu menyadari keterbatasan juga masalah agraria tersebut makanya di Jakarta per 2019 ada gugus tugas reforma agraria tapi dia khusus berbeda dengan gugus tugas provinsi yang lainnya dia khusus untuk menyelesaikan masalah agrarianya perkampungan gitu kampung kota gitu nah untuk kasus kampung akwarium sendiri sebenarnya sebelum proses perencanaan itu sempat nggak keluar lembar kerangka kota lembar rencana kota dan segala macam itu karena karena apa ternyata sebenarnya Pemprov DKI tidak punya bukti juga terhadap ini terhadap lahan tersebut jadi nah saat itu masyarakat sebenarnya ada gugatan di pengadilan nah dan akhirnya gugatannya disepakati dibatalkan atas konsensus antara orang akwarium dan gubernur karena kalau misalnya masih ada gugatan itu Pemprov DKI tidak bisa tidak bisa mengeluarkan ataupun tidak bisa melanjutkan kejelasan status tanahnya gitu jadi memang mereka sebenarnya pada dasarnya Pemprov DKI nggak punya bukti kepemilikan atas tanah tersebut gitu nah jadi itu sebetulnya salah satu dari masalah pengusuran paksa di Jakarta itu pada akhirnya pemerintah juga nggak punya bukti atas klaim tersebut jadi yang disini yang sedang digodok adalah HPL tetap atas namanya Pemprov DKI dan warga mengetahui kenapa itu penting kenapa itu penting karena ini supaya tidak terjadi komersialisasi ataupun finansialisasi terhadap lahan karena kalau misalnya dia akhirnya basisnya kayak rusun nami itu kan bisa dengan mudah pindah tangan gitu ya lalu yang kedua yang sedang masih disusun adalah bagaimana kalau HGB-nya atas nama kooperasi jadi di akwarium sejak tahun 2018 mereka sudah punya kooperasi kooperasi akwarium bangkit mandiri kalau nggak salah namanya saya lupa berikut juga ada 15 kooperasi di kampung-kampung kota Jakarta itu per 2019 tujuannya adalah itu untuk mengelola tanah sebagai aset bersama nah lalu di bawah kooperasi tersebut hubungan dengan huniannya direncanakan itu lebih dia harus lewat kooperasi gitu jadi itu sih kurang lebih status tanahnya tapi memang sekali lagi ya itu juga masih dalam penggodokan karena terhalang dengan peraturan-peraturan yang ada jadi kayak perpendagri kalau misalnya mau disewakan kepada MBR ternyata ada batas 5 tahun walaupun bisa diperpanjang tapi 5 tahun walaupun bisa diperpanjang itu tidak membuat rasa tenang ini ya rasa tenang warga ya 5 tahun nanti musim ego lagi kalau gugundur ganti kayak gimana dan segala macam gitu ya lalu kalau misalnya dibayar HGB di muka seperti layaknya penguasaan HPL ala developer ataupun yang kerjasama pihak ketiga mereka tersandera dengan harga harus membayar NGO membayar pajak di muka nah itu pajaknya sangat besar dengan nilai lahan itu jadi harus dicari lagi celahnya gimana caranya ada justifikasi tidak jadi temuan BPK nanti pembayarannya itu kecil gitu loh nah itu itu semua masih masih dalam proses gitu karena di saat bersamaan kan selain kampung akwarium ada dua kampung lain yang akan mengalami proses pembangunan serupa itu kampung Kunir sama Bukit Uri itu juga nanti masalahnya kurang lebih sama kok bagaimana soal pajaknya itu kalau misalnya dia mau pastisnya HGB atau kalau misalnya dia sistemnya sewa sewa lahan jangka panjang gitu itu sih kalau terkait itu jadi memang semua apapun program yang terkait dengan pembangunan reforma agrarianya harus ada duluan sebelum programnya mulai oke terima kasih Ibu Elisa bagaimana tadi dari pertanyaannya mungkin sudah cukup ya selanjutnya mungkin dari Pak Dede tersama Dede dari ITenas izin bertanya untuk Ibu Elisa apakah sudah ada kampung revitalisasi lain seperti kampung akwarium karena jika kampung tersebut selesai kampung tersebut akan direncanakan menjadi cerminan bagi kampung atau kawasan kumuh lainnya yang ada di Jakarta kemudian untuk keterbatasan air besi dan mahalnya harga air besi apa sudah menerapkan konsep desalinasi atau mengubah air laut menjadi air tawar dan apakah layak untuk diminum kalau bersama dengan kampung akwarium tadi saya sampaikan ada dua kampung lagi yang sedang sedang dalam proses pembangunan juga pembangunan ulang yaitu kampung Kunir tapi itu kakaknya cuma 33 kalau kampung akwarium kan 241 dan Bukit Duri sekitar 90-an kakak tapi arsiteknya kebetulan bukan dari kami yang kampung Kunir itu dengan dengan ASF lalu yang Bukit Duri itu dengan Yusing tapi kurang lebih mekanismenya sama di saat yang bersamaan juga BUMD DKI itu ada ada juga melakukan resettlement juga contohnya itu di kampung Bayam itu juga ada yang keluar ada yang ada yang mau tetap tinggal nah itu itu sebagai bagian dari Jakarta International Stadium itu nanti ada ada program apa namanya program pembangunan kampung susun kembali kampung kembali gitu sebenarnya dan kalau misalnya ada kejadian kebakaran contohnya kebakaran itu kemarin ada di aduh saya mendadak lupa karena bukan saya yang menangani itu ada proses pembangunan kembalinya dan dia berbasiskan sama dana CSR lalu ini kok saya jadi agak menjelaskan programnya Pemprov DKI Pemprov DKI ini kebetulan karena saya tahu banyak kaki ya bukan karena saya kerja di Pemprov DKI jadi Pemprov DKI karena pandemi dia punya platform namanya kolaborasi sosial berskala besar jadi kelesetan dari PSBB dalam kolaborasi sosial berskala besar itu yang tadinya bermula dari cuma Bansos dan pendidikan dia sekarang ada program terkait perumahan nah itu menghubungkan antara yang tadi CSR atau apapun yang mau membantu kawasan tertentu yang sudah ditujuk oleh DKI nah itu ada model-model seperti itu nah ini setahu saya sudah ada beberapa kampung yang juga ditangani dengan mekanisme tersebut gitu itu sih kalau yang Muara Angke sebenarnya masalah desalinasi bisa apa enggak tuh ya bisa bisa saja cuma desalinasi kan juga teknologi yang cukup mahal lalu yang kedua limbah Muara Angke di Teluk Jakarta itu cukup tinggi cukup tinggi gitu ya jadi itu menambah kos gitu jadi kalau perlu ada perbaikan sungai dari hulu dulu sampai ke hilir untuk membuat air di Teluk Jakarta itu menjadi kontusif untuk bisa menjadi bahan desalinasi jadi sebenarnya itu sebenarnya bisa pump masuk yang menjadi penjelasan kenapa pump tidak masuk sampai sekarang itu karena status lahan kalau misalnya status lahannya tidak jelas biasanya dua operator pump itu tidak bisa masuk ke dalam karena ada pergup dan yang membatasi mereka untuk pelayanan tersebut memang pump itu akhirnya punya program yang namanya master meter cuma master meter itu pengelolaannya kadang diambil alis sama oknum tertentu yang akhirnya menjual air kalau nggak salah pernah ada liputan yang bagus dari kompas bulan lalu soal mafia air jadi bisa bisa melihat jelas masalahnya itu bukan teknologi bukan di masalah teknologi tapi di masalah korupsi lalu apa namanya politik juga masalah agraria itu sendiri itu sih oke baik Bu jadi memang tidak hanya satu komponen saja ya tapi banyak yang berkaitan untuk apa air bersih ya Bu ya air bersih dari Roka dari Trisakti silahkan Pak Oka untuk menanyakan makasih Bu Kunti ini kita ketemu lagi Bu Kunti sama di MBKM betul ya terima kasih Mbak Lisa dan Mbak Tia ini informasi dan penjelasan yang menarik untuk pengalaman-pengalaman yang ada di Jakarta dan di luar Jakarta sebenarnya saya juga ingin menanyakan beberapa hal yang sebenarnya terkait dengan beberapa pertanyaan sebelumnya yang terutama begini bahwa pengembangan kawasan hunian yang berbasis community ini kan dealingnya kan tidak hanya persoalan fisik lebih banyak ke persoalan non-fisiknya ditambah juga yang tadi juga sempat disinggung bahwa alam ini juga mesti direspon begitu ya ada persoalan banjir rop yang tadi ada salah satu penanya juga lokasi huniannya kebanjiran sering kebanjiran ini kan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat artinya kita mesti berpikir secara holistik begitu dan keberlanjutannya ini harus juga dimunculkan begitu jadi tadi yang sudah disinggung adalah bagaimana sebenarnya dealing dengan kawasan-kawasan yang berbasis komunitas ini terkait dengan alam yang memang posisinya tidak bisa di 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 lagi itu yang pertama jadi sebenarnya apa yang harus bisa dilakukan karena kalau penanganan persoalan kebersihan persoalan penataan dan sebagainya itu rasanya tidak berlanjut lama artinya temporari mungkin bisa kita lakukan tetapi untuk jangga panjangnya ini menjadi persoalan beberapa tempat itu usulannya sudah sampai perubahan tipe bangunannya jadi elevated housing itu kan artinya kita yang berubah merespon terhadap lingkungan kalau lingkungan disuruh berubah itu tidak bisa karena itu bisa pun jangka panjang sekali karena perubahannya lingkungan juga harus berdasarkan dari kita yang berubah jadi untuk jangka pendeknya memungkinkan sebenarnya untuk perubahan-perubahan secara fisik dan mungkin saja kalau memang banjir rop itu tidak bisa dihindari dan terjadi setiap saat beberapa kota-kota pantai di Jawa Tengah itu kan banyak sekali seperti pekalongan itu kan banyak yang kena banjir rop terus tidak bisa dihindari dan mereka sudah mulai mengubah mindsetnya hidup rukun dengan alamnya sehingga sudah mulai ada pengembangan-pengembangan kawasan yang memang berbasis air sehingga rumah sudah mulai elevated kemudian nanti air itu dipakai sebagai sarana untuk kehidupan untuk transportasi dan sebagainya jadi itu yang mungkin kita bisa pertimbangkan lagi untuk kawasan-kawasan yang memang rawan terhadap bencana alam nah yang persoalan kedua yang penting adalah ketika kita bicara persoalan keberlanjutan atau sustainable development ini tentunya kita akan melihat tren perubahan atau pertambahan penduduk dimana tidak ada di satu tempat manapun yang penduduknya konstan misipun ada beberapa lahan yang ada di Indonesia atau kawasan di Indonesia itu dihuni oleh orang-orang asalnya orang aslinya tapi tetap saja pasti ada pertumbuhan penduduk nah ketika ada pertumbuhan penduduk sementara lahan itu tidak berkembang nah ini kan kita harus memikirkan usulan-usulan perkembangan yang sustainable ya tentunya yang sustainable adalah yang berlanjut ke atas artinya tidak horizontal lagi tadi sudah sempat disinggung persoalan rumah susun segala macam tapi ada hal lain yang penting juga ketika kita berpikir bahwa hak mereka itu kemudian dinaikkan ke atas begitu ya sehingga ada persoalan tadi ya konsolidasi konsolidasi tanah yang ini ini mungkin sedikit masuk ke ranahnya ART ATR ATR apa namanya Agraria dan ini GPN karena terkait dengan bagaimana mereka itu community itu bisa rela menyediakan lahannya itu untuk tanah usaha bersama dimana sebenarnya itu untuk tujuan mereka juga jadi lahan yang tadinya ada di horizontal kemudian dinaikkan ke atas nanti sisanya adalah dimanfaatkan bersama karena untuk memfasilitasi rumah yang vertikal tidak mungkin kalau tidak menyediakan lahan-lahan yang memang harus digunakan bersama di ground nah ini yang tadi juga sempat disinggung kalau ada permintaan dari community bahwa mereka kalau berdagang terus dagangannya mau diletakkan dimana kalau rumahnya vertikal mungkin hal-hal itu yang bisa didiskusikan lebih lanjut tapi menarik sekali tadi contoh-contohnya tapi saya melihat memang mungkin yang dibahas tadi adalah permukiman yang tidak padat tidak terlalu padat jadi lebih mudah di eksekusi untuk pengembangan pengembangannya tapi ketika padat dan mungkin overloaded kapasitasnya ini menjadi persoalan sehingga pemikiran untuk mengembangkan ke atas itu menjadi lebih relevan begitu Bu Kunti sementara jadi panjang pertanyaan mungkin untuk kedua narasumber ya silahkan mungkin Bu Tia atau Bu Elisa yang akan menjawab oke kalau Pak Joko memang keterbatasan lahan Pak jadi kalau misalnya kalau di desa kita udah coba tadi slide-nya yang di Besun Serut itu sudah kelihatan Pak apalagi gak padat pun kalau lokasinya mayoritas rawan bencana itu jadi padat Pak karena lahannya terbatas gitu jadi kita memang tingkat komplesitasnya rendah kalau ada di desa cuman kok menurut saya gak serendah itu juga karena dia juga rawan untuk misalnya dia jadi lumbung beberapa desa tetangga-tetangganya terus dia dipaksa atau terpaksa 50% dari lahan di desanya itu tidak bisa dibangun jadi dia harus tetap jadi lahan pertanian akhirnya kita tetap pakai konsolidasi lahan yang ada di situ memang hal termudah paling dekat itu ketika ada kesamaan apa kebutuhan ya gak cuman itu kalau yang kita tangani yang di selera itu cukup padat dia hanya per unit itu ada yang berapa ada hasil akhirnya itu 12 meter persegi cuman 3x4 akhirnya 2 lantai karena lahannya memang segitu yang dihibahkan oleh pemerintah cuman kalau menurut saya sih mau padat tetuti tidak memang tingkat keberhasilannya itu tergantung sejauh mana si pendamping ini bisa mendudukan warga bersama tujuannya sama tidak hanya ruang usaha hal paling penting itu seringnya itu dapur bersama gudang bersama tempat jemuran itu 3 hal sama parkir ini 4 yang sering jadi keluhan karena kalau undiannya cukup kecil otomatis dia butuh dapur itu karena bahaya kalau dapur itu sendiri-sendiri di dalam rumah apalagi unitnya kecil silahkan sudah Mbak Kunti mungkin itu aja jadi yang kalau komprehensif ya itu Pak kita susunnya master plan gitu semuanya dan dibawanya itu tidak hanya jangka pendek tapi sampai 20 tahun sehingga mereka bisa ngeliat seperti apa karena kita ngurus tanah aja bisa sampai 6-7 tahun ya Pak apalagi heritage tanahnya betul jadi betul Pak jadi kalau menurut saya yang nomor 1 itu menjadi concern bersama kalau ruangnya itu tidak banyak untuk ditata menurut saya itu sangat pendasar dan jumlahnya manusianya itu akan jadi berapa itu penting sekali karena kita kadang-kadang hidup ya yaudahlah itu dijalani aja yang penting bisa makan tiap hari kan itu yang dipikirkan bisa liburan gitu ya jadi itu kok menurut saya ya Mbak Kunti Mbak ya mungkin Bu Elisa akan menambahkan ya tadi sebenarnya saya mungkin balik dikit sampai ke slide yang Mora Angke ya Mora Angke itu kan salah satu kampung terpadat di Jakarta lengkap dengan banji rot sampah polusi ancaman reklamasi dan segala macam ya air bersih ya jadi ini udah kayak aduh gak tau saya mendeskrisikannya ya dan ini mengenai soal tadi banji rot ini kan salah satu strategi mereka adalah menyusun PRK Panduan Rancang Kota bersama atau UDGL ya kita bilangnya UDGL menyusun UDGL UDGL itu sampai ke level ke tahap konsolidasi tanah gitu konsolidasi tanah itu juga kesadaran bahwa keputusan yang mereka ambil bersama adalah mau gak mau ada yang vertikal dan vertikal itu yang menjadi aset bersama adalah hunian sewa atau kontrakan yang memang ada di Mora Angke jadi yang divertikalkan itu memang hunian sewanya gitu nah lalu kayak prinsip rumah panggung itu secara sadar mereka tampilkan dalam solusi desain tapi lucunya ini tergantung kamu siapa gitu kalau dia profesinya tertentu kayak nelayan atau apa dia tuh sadar oh kayaknya saya mesti ke atas deh nanti saya bisa taruh barang di bawah lalu kalau ada banjir nanti yang punya pengalaman banjir lebih banyak dia menghasilkan desain yang seperti yang seperti kanan tapi kalau dia kerjanya di pabrik di apa dia atau dia juragan kontrakan dia gak cenderung memilih yang di kanan nah ini kebetulan desain yang dihasilkan sama warganya sendiri gitu rupa-rupanya nah pada saat menyusun PRK itu sendiri kan PRK kan kawasannya mereka juga bikin solusi banjir solusi banjir dalam artian gini mereka secara gak sadar bikin sistem folder tanpa dikasih tahu folder itu apa dia tahu oh daerah ini harus dikelilingi sama yang daerah sama tanggul dalam rupa jalan jadi kan kalau orang peninggian jalan di komplek kan suka jalan depan rumahnya ditinggikan atau dikasih polisi tidur supaya air gak masuk nah ini gak jadi dia membuat jalan dengan sengaja lebih tinggi jadi dia jadi semacam kayak tanggul dan folder lalu mana yang jalur airnya dia ditata ulang gitu sama dia jadi kayak folder dan mana nanti taruh pompanya gitu itu sih proses yang cukup menarik dari muara angke karena orang muara angke itu kan menghadapi risiko banjir prop dan banjir hujan lokal hampir tiap hari jadi mereka sebenarnya udah tahu mengira-ngira solusinya itu harusnya apa dan mereka juga sadar kalau misalnya peninggian satu persatu itu ya gak akan menyelesaikan masalah makanya dia pilih semua jalan yang ini harus ditinggikan berfungsi sebagai tanggul itu sih kalau yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan tapi tapi walaupun kita tahu solusinya ya jadi sebenarnya kita tahu nih kalau ini kayaknya harus begini-begini kita tuh gak boleh datang dengan solusi itu jadi mereka yang keluar semua solusinya gitu nah itu yang perannya arsitek ada di situ mereka akhirnya bisa mampu mengeluarkan solusi yang benar-benar murni dari mereka itu sih boleh nambah sedikit kalau kalau untuk yang merah angke itu kepadatannya sampai berapa ya Mbak Lissa ya artinya lebih dari 100 orang per hektare lebih ya lebih lebih Pak lebih ya sudah berarti sudah dibatas ambang padat yang tinggi itu ya iya rumahnya ada yang 25 ya lalu ini tadi ada usulan yang pakai tanggul segala memang betul ya tanggul itu sebenarnya penyelesaian yang memang jalan pintas tapi sebenarnya belum-belum tentu bisa menyelesaikan masalah karena mesti dilihat dulu apakah drainase di dalam kawasan itu bagus di dalam perencanaan atau pengembangannya karena kalau diberi tanggul kemudian drainasenya tidak bagus maka air itu akan terperangkap airnya malah terperangkap di dalam dan banjirnya makin lebih tinggi ini menjadi persoalan di Jawa Tengah akan ada penyelesaian-penyelesaian tanggul yang tidak berhasil oke terima kasih Mbak Punti terima kasih Pak Oka atas pertanyaannya dan diskusinya cukup seru ini ya kita juga dapat masukan dari Pak Oka juga dan selanjutnya mungkin pertanyaannya masih ada tiga lagi Bu Tia dan Bu Elisa kita masih ada waktu sekitar 17 menit lagi ini ada pertanyaan untuk kedua narasumber dari Pak Boy beliau dari IAI Sumatera Utara mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Oka tadi terkait dengan menyingkapi masyarakat begitu ya bagaimana menyingkapi tokoh masyarakat atau warga yang cukup dominan atau memiliki konflik kepentingan dalam diskusi perencanaan berbasis komunitas mungkin punya pengalaman yang bisa dibagi oke silahkan Ibu Tia dan Bu Elisa terima kasih Pak Boy jadi Pak Pak Sendiring ini kalau masyarakat pasti dimana-mana seperti itu yang pertama kalau kita susun master plan atau perencanaan warga itu nomor satu tugasnya itu banyak jadi kalau tugasnya banyak pasti yang dominan itu akan milih mainannya yang mana gitu jadi kalau saya biasanya dia dikasih tugas memang disitu yang bertanggung jawab terhadap hal tertentu karena PR-nya banyak ya jadi dia harus bagi tugas misalnya satu urus apa bomdes atau satu urus apa bagaimana supaya warga itu tetap bisa berjualan waktu nangan ekomo yang satu urus yang lain gitu didengar aja Pak jadi biasanya saya sebelum pertemuan itu temuin yang dominan dulu gitu ketemu dulu silahkan menyampaikan dulu nah baru pas pertemuan tidak sebanyak itu bicaranya biasanya gitu ya Mbak Kunti ya Bu kadang juga ada yang menyikapinya dengan positif tapi ada juga oknum nah itu yang agak sulitnya kalau ketemu oknum oke berikutnya Bu Elisa mungkin ada tambahan bagaimana menyikapi tekoh masyarakat yang ya ya kalau itu ya selalu ada sih ya selalu ada nah itu biasanya makanya itu penting forum selain tadi pendekatan personal ya forum yang terbuka itu juga penting ya forum terbuka lalu sebagai fasilitator kita sengaja sudah identifikasi ya mana yang tidak pernah bersuara gitu yang tidak pernah bersuara itu entah itu ibu-ibu gitu biasanya kan suka jawab terserah Bapak gitu ada yang ibu-ibunya aktif yang kampungnya ibu-ibunya aktif ada yang ibu-ibu yang jawabnya terserah Bapaknya gitu ada yang kayak gitu ya nah itu biasanya kondisional sih jadi yang tidak bersuara itu dibuat apa diajak bersuara pelan-pelan bisa mulai dari mereka dibuat pertemuan khusus sendiri atau mereka mereka dicampur pada saat dibuat kelompok kelompok ini kelompok diskusi kecil-kecil pada saat yang tadi yang mau rangka itu contohnya itu dibuat grup-grup kelompok gitu dan disatukan gitu dan disatukan antara antara yang diam-diam gitu dan yang enggak gitu loh jadi supaya ketahuan ini sebenarnya strategi fasilitasi itu banyak banget dan bisa dikondisikan sih ya ini pertanyaannya lebih ke bagaimana memfasilitasi berbagai macam kepentingan sih lebih ke arah sana sih Pak jadi enggak bisa dibuat rumusnya ya Pak ya kadang-kadang kita coba yang kayak tadi Mbak Tia gitu itu juga dicoba di yang kasus yang air minum warangke itu kita deketin tokonya karena sempat ada masalah tapi ya depan personal enggak berhasil gitu cari cara lain nah itu selalu dinamis lah mesti punya seribu satu cara untuk menghadapi itu ya oke Pak Boy mungkin ada tambahan atau memang cukup iya memang kalau kita lihat di apa di masyarakat kita secara umum itu di desa-desa itu ada tokoh-tokoh yang mungkin juga secara ekonomi apa ya cukup berperan bahkan mungkin banyak karyawan atau pekerjanya seperti itu di desa jadi memang di dalam diskusi-diskusi ada kesungkanan-kesungkanan yang kita temukan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran ketika berbeda pandangan dengan tokoh seperti itu ya nah jadi itu banyak sekali yang dalam proses-proses apa namanya berbasis komunitas nah padahal kadang-kadang memang yang kita maksudkan adalah untuk perkembangan atau pembangunan kebersamaan namun di sana ada konflik pentingan bisa saja apa namanya ekonomi yang akan atau pendapatan beliau yang akan berkurang atau ada kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi apa namanya dominasi dia ke depan dan lain-lain jadi tadi terima kasih sudah diberi masukan-masukan di era saat ini kan ada era digital jadi mungkin ini juga menjadi satu pola dimana anak-anak muda itu menjadi generasi yang dan ini kan tipatnya adalah panjang ya jadi tentu proses pendampingan ini terkadang-kadang memang dibutuhkan satu proses yang kita tetap dalam hal digital ya kita punya komunitas anak-anak muda dan lain-lain seperti itu memberikan cara pandang anak-anak muda ini dengan lebih lebih luas sehingga nanti masa ketokohan ini pun pelan-pelan akan berubah mungkin itu juga masukan dari saya terima kasih terima kasih Pak Boy Sembiring dari IAI Sumatera Utara selanjutnya mungkin pertanyaannya agak mirip juga tadi dengan yang Pak Boy ya dari Bu Windy Universitas Samratulangi sama juga bagaimana kalau ketemu masyarakat yang kekeh dengan kemauan mereka itu bagaimana caranya misalkan dengan dilakukan sosialisasi bagaimana strategi mempertemukan antara NSPK dengan preferensi masyarakat berdasarkan pengalaman Mbak Tia dan Mbak Elisa lalu apakah proses pendampingan yang dilakukan sampai pada tahap pasca konstruksi dan bagaimana sistem WONEF-nya ada sistem WONEF-nya terima kasih dari Ibu Windy Universitas Samratulangi silahkan Ibu Elisa ini ada dari BP2D perlu dijawab juga nggak? oh ya ini mungkin karena waktu juga sudah hampir ke penghujung acara gitu ya jadi mungkin sekalian satu pertanyaan lagi begitu ya Ibu Elisa dan Butia dari BP2D Jabar Ibu Ani terima kasih apa parahnya Bu Elisa dan Bu Mahgity yang insightful sejauh mana keterlibatan dan interaksi pemerintah daerah dalam proses design and plan dengan komunitas dalam proses pendampingan masyarakat tersebut apakah memang sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga yang cenderung netral atau sebaliknya pemerintah pun ikut terlibat secara langsung dalam pendampingan silahkan Ibu Elisa dan Ibu Tia oh oke saya gantian nama Mbak Tia deh Mbak Tia dari tadi jawab pertama terus ini apa namanya untuk yang pertama yang tadi dari BP2D Jabar saya tidak saya cenderung tidak menggunakan kalau mungkin misalnya pihak ketiga ketiga netral itu kadangkali seringkali di terjemahkan tender ya tender konsultan nah saya dalam pengalaman community action planning di Jakarta tender konsultan yang terjadi pada 16 kampung pertama itu tidak menimbulkan rasa puas pada masyarakatnya tapi setelah dilihat-dilihat lagi itu karena konsultan itu dia tidak tidak bukan tidak menjiwa ya dia tidak memahami secara luas dan personal terhadap apa yang dihadapi oleh komunitas tersebut orang-orang tersebut jadi dia tidak punya empati nah ketiadaan empati itu sebenarnya mempersulit proses pengambilan keputusan jadi karena tidak punya empati terhadap apa yang terjadi pada mereka itu seringkali seringkali mereka konsultan itu itu malah-mala jadi sok pinter atau apa dan itu juga bikin masyarakatnya kesel gitu komunitasnya kesel nah memang hasil jadi komitiasi planning itu kan namanya kolaboratif implementation program itu juga tidak memuaskan karena proses di awal buruk jadi tidak memuaskan memuaskan ini apa namanya warga nah apakah seharusnya pemerintah terlibat kalau dari dinamika seharusnya sebaiknya pemerintah selalu ada selalu ada bukan berarti dia harus datang semua pertemuan warga ya tapi kadang-kadang ada masalah yang perlu dijawab langsung sama pemerintah jadi yang suka kepetok tuh adalah soal izin agraria kayak gitu-gitu nah itu perlu ada kehadiran pemerintah yang minimal mendengarkan jadi bahwa itu tahu bahwa program ini benar-benar ada gitu nah ini soalnya kalau Kampung-Kampung itu adalah kampung yang selalu terancam digusur ya jadi mereka gak pernah merasakan kehadiran pemerintah begitu ada program yang ada rasa gak percayanya dulu gitu jadi kehadiran pemerintah itu sebenarnya itu juga penting gitu nah lalu kalau yang tokoh yang ngeyel ini juga sebenarnya fasilitasi lagi ya nah ini juga mungkin agak sedikit di framing ulang ya pertanyaannya ya padahal misalnya sudah dilakukan sosialisasi nah ini mungkin masalahnya sih Bu kalau misalnya hasil dari suatu penataan itu bukan basisnya produk mereka maka itu dianggap sebagai sesuatu yang asing gitu jadi sosialisasi akhirnya cuma mengarah kepada tokenism gitu mereka ditanyakan kamu mau apa enggak aranya kesana nah itu itu yang mungkin menyebabkan orang itu keke dan ngeyel gitu karena mereka tidak terlibat dalam prosesnya jadi ini sebenarnya ada yang ada yang masalah di dalam itunya kalau melihat catatan dari fasilitasi yang kami lakukan solusinya itu benar-benar harus datang dari mereka jawaban itu harus ada dari mereka nah itu akan mempermudah proses semua gitu jadi daripada melakukan sosialisasi ya lakukannya ya partisipasi gitu sosialisasi itu bukan partisipasi gitu sosialisasi itu bagian dari informasi publik gitu nah itu jadi harus benar-benar dibedakan gitu ah ya ini yang NSPK itu apa namanya memang ini ya apa yang apa yang standar segala macam ya itu proses yang sangat menarik sih apalagi kalau misalnya kasusnya ini NSPK itu standar ya kalau enggak salah ya singkatan dalam bahasa pemerintahnya ya ya kan norma blablabla norma standar pedoman ya norma standar pedoman nah ya pokoknya ya saya lupa ininya jadi kalau kasus kampung yang cukup menarik karena mereka harus berhadapan sama misalnya pergub bangunan gedung aduh bukan namanya bukan itu deh saya lupa tapi pergub yang intinya tata bangunan gitu yang berkaitan soal tangga kebakaran segala macam itu kan mereka harus berhadapan dengan itu ya nah itu negosiasinya cukup alot gitu cukup alot tapi pemerintah dalam hari ini dinas PTSP dia juga harus luas gitu bahwa ada keberatan-keberatan yang lain gitu dari warga gitu jadi makanya pada saat sudah masuk tim ahli bangunan gedung ya itu ada beberapa modifikasi yang akhirnya juga cukup mengakali peraturan-peraturan nah itu munculnya itu dari persetujuan dan persetujuan dan beberapa idenya dari masyarakat sendiri gitu jadi kalau misalnya contoh praktisnya ya bangunan gedung satu kan dihitung maka perlu ada tangga kebakaran di ujung-ujungnya nah oke untuk mengakali itu semua yaudah bangunan dua dijadikan satu jadi tangga kebakarannya cuma dua di ujung-ujung tetap tapi dia mengurangi dua set gitu loh nah karena dia mengurangi dua set dia mengurangi konstruksi mengurangi apa mengurangi apa halangan terhadap terhadap keberadaan ruang-ruang publiknya dan segala macam nah itu itu yang usul-usul yang terkait dari dari mereka dan sebenarnya jadi bisa gitu dari pemerintah juga mesti ada keluusan sedikit ya catatan dari kampung akwarium cukup banyak kok sebelum di akhirnya keluar IMB dan segala macam itu nah lalu proses menandingan ya itu sampai warganya jadi MK menangkap MK sekarang di kampung akwarium mereka ikut ngecek-in karena kan kebetulan shelternya lokasinya sama tuh di tempat pembangunan jadi mereka kalau ada besi datang mereka ikut ngawasin lalu mereka bisa protes kok grillnya gak sesuai dengan gambar ini ibu-ibu di sana tuh udah cukup paham tata ruang loh mereka bisa debat tahu ITBX stabil ITBX bisa debat sama lurahnya pada saat mereka mau bikin paut gak dikasih mereka tuh sampai levelnya se-advance itu gitu termasuk mereka sampai mereka sampai itu gitu nah ini jadi ini juga mempermudah sampai ngecek ininya apa utilitas utilitas kok kenapa salurannya langsung ya kena ke dapur nanti kalau bocor gimana nanti kena ke dapur saya jadi akhirnya dipindah gitu jadi model-model itu yang yang saya rasa sih ini ya yang penting jadi gak cuma di perencanaan tapi juga pada saat pembangunan dan nanti ini jadi bukan kami yang ngedampingi sih ya mereka yang ngedampingi kontraktor dan MK-nya dan arsitek-nya gitu akhirnya kami nyaman cuma dengerin aja sekarang mereka karena udah lebih advance oke mbak beneran saya oke jadi tadi pertanyaannya bu Anita ya jadi yang pertama kaitannya sama pihak ketiga atau kedua kalau gimana ya masyarakat itu pihak pertama saya ingin nih karena karena keberadaannya kita kami itu biasanya bajunya kampus atau bajunya yesan atau bajunya perusahaan jadi siapa kita jadi fasilitator awalnya disitu jadi perlunya pemerintah atau netral gini dalam satu tim itu pasti ada apa ya kita biasanya kita datang itu karena kita memang dibutuhkan disitu baik itu diminta oleh kepala desanya atau ke lurahnya atau pemdanya gitu ya untuk datang untuk menangani sesuatu sehingga kedatangannya kita waktu awal pendampingan pun mereka juga merasa warga juga merasa butuh didampingi gitu kalau berangkat dari kebutuhan saya rasa itu tidak akan sesulit yang dibayangkan antara pihak-pihak yang berseteru karena tujuannya sama gitu ya tinggal caranya beda nah sekarang memang bagaimana ini kita membuat rancangan kegiatan yang bisa mengakomodir kebutuhan para pihak ini tantangannya disitu Bu Windy juga menanyakan ya apakah butuh aturan-aturan pada waktu proses perencanaan itu memang para pihak itu kebutuhannya pertama kalau kebutuhannya sama oke bagaimana ngatasin kebutuhan ini misalnya apa banjir kalau itu kekurangan air yang sering itu air bersih itu jadi masalah misalnya oke tujuannya sama sekarang untuk menyusun membuat itu apa saja aturannya oke kalau kita ngebor berarti kita harus lapor kenapa harus lapor karena cadangannya harus tersedia untuk banyak orang tidak bisa mencukupi untuk dia sendiri misalnya anak SPK yang terkait dengan itu aturan-aturannya apa saja mereka juga perlu paham kenapa kalau ada aturan oh supaya untuk mengatur warganya semuanya adil jadi hal-hal yang seperti inilah yang yang patut didiskusikan memang judulnya mungkin sosialisasi ya nama kegiatannya cuman mekanisme agak sedikit berbeda jenisnya kayak diskusi terus kita bikin permasalahan bikin kayak mini workshop lah metode partisipasi yang seperti itu intinya tersampaikan apa yang apa yang butuh untuk warga tahu atau warga menyampaikan apa kebutuhannya mereka gitu lalu pendampingannya yang kita lakukan ya itu mulai dari awal sampai dengan akhir biasanya desa atau di kampung-kampung yang kita dampingi itu saya bilang mestinya kita sukses kalau kita mendampinginya mereka itu mereka yang datang ke kita gitu jadi kalau misalnya sampai kita yang datang ke mereka itu berarti kita gak bagus kita dampinginya akhirnya kalau dalamnya sudah-sudah tuh setelah pasca konstruksi mereka akan datang dan update bu ini kita udah sampai sini gini-gini terus ada program yang lainnya gimana kalau kita pemberdayaan ekonomi misalnya supaya warga bisa meningkatkan kualitas rumahnya itu juga oke pak kita bikin apa gitu kan terus pemerintah yang cocok untuk digalang bantuannya siapa aja para pihak jadi menurut yang kami lakukan gitu monitoring berkala iya kalau sama warga desa kadang mereka datang untuk update data gitu ya karena untuk memasukkan data secara spasial kan hasilnya pendampingan kita kan ada apa GIS map jadi data-datanya dia itu kan berbasis spasial sehingga mereka nggak punya programnya terus mereka butuh untuk update jadi mereka datang bawa peta yang dulu pernah kita cetakin setelah setelah 3-4 tahun terus dia update dengan data-data yang terbaru karena dia mau dimasukkan ke kabupaten kota gitu karena kalau berprestasi dia akan seringnya dapet prioritas untuk program pemerintah gitu ya gitu jadi sistem monefnya ya kita bentuknya ya ketika apa kalau master plan sih kalau penanganan kawasan itu jangka panjang monefnya ya itu capaian terhadap programnya berdasarkan milestone-nya itu seperti apa gitu oke gitu Mbak Kunti oke terima kasih banyak pertanyaannya dari kedua dari kedua partisipan dan sudah dijawab juga dua-duanya oleh Butia dan Bu Elisa oh iya Mbak Kunti sorry itu pemerintah pun ikut terlibat langsung dalam pendampingan kalau kalau kita sih iya pemerintah nama ini Mbak Kunti ya silahkan kalau pemerintah ya pasti kita juga libatkan karena mereka bertanggung jawab jadi posisinya pemerintah adalah memberikan keterangan atas ketika warga menjadi solusi atas kebutuhannya jadi posisinya tidak menjelaskan karena jadi tidak kayak proses sosialisasi kita yang kenal selama ini lebih ke arah masyarakat konsultasi ke pemerintah itu sebaiknya seperti apa jadi ya kayak pelayan publik memang tugasnya mereka jadi posisinya seperti itu memang keterlibatannya ya kalau pas perencanaan ya rencananya udah bagus apa enggak pemerintah gimana ngasih pandangan terhadap rencananya itu misalnya ada aturan-aturan tertentu yang memang mesti dirincikan atau peluang-peluang waktu kita perencanaan iya waktu kita implementasi kita juga minta dicek gitu biasanya kalau penataan kampung terhadap monitoringnya iya pasca konstruksi ya kadang-kadang kita nanya ini kita pemeliharaannya seperti apa supaya bagus karena itu sebagian dari tugasnya pemerintah ya di awal kita kalau penampingan desa juga ada donor meeting nah donor meeting itu pemerintahnya malah harus ada semua karena si warga desanya presentasi kan ini rencananya kita ke depan kayak gini siapa yang bisa kerjasama dari dinas-dinas untuk program-program yang bisa masuk ke kita jadi bentuknya seperti itu ya Mbak Gunti oke kebetulan juga sudah masuk pukul 12 lebih begitu ya ibu-ibu jadi sebetulnya banyak juga yang dibahas hari ini dari mulai jam 9 sampai pukul 12 Alhamdulillah dan hampir semua pertanyaan sudah dijawab terima kasih kepada kedua narasumber sebetulnya boleh kita simpukan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari peran serta masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung karena hanya dengan partisipasi masyarakat pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan sebelum kita tutup acara mungkin akan dibuka sesi dokumentasi silakan kepada seluruh peserta untuk membuka videonya dan saya meminta bantuan kepada Panitia Payudis untuk mengambil screenshot kegiatan hari ini oke kepada Ibu Bapak peserta kuliah umum yang saya silakan dinyalakan videonya kita coba ambil screen capture untuk bukti kuliah umum hari ini tetap tersenyum karena saya tidak yakin Bapak Ibu ada di screen beberapa ini ada 8 screen ada 8 screen jadi saya capture satu persatu screen pertama 3 2 1 langsung tar screen kedua 3 2 1 oke screen ketiga 3 2 1 oke Bu kunti bisa dilanjutkan sambil saya meng-capture sisanya oke terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber Ibu Elisa Sultan Ujaya dan Ibu Mahditya Paramita semoga menjadi pembelajaran juga untuk seluruh peserta yang hadir di sini tidak hanya dari mahasiswa ternyata tapi banyak peserta yang datang dari dinas-dinas juga dari IAI ada dinas PU dinas PUPR bahkan dari Kabupaten Pangkep dari Seragen dari Banda Aceh dan dari beberapa firm arsitek yang ada di Indonesia kemudian ada 41 universitas di seluruh Indonesia yang saya kira saya tidak bisa menyebutnya satu persatu karena sangat banyak tapi kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas kehadiran dari Bapak Ibu dan juga seluruh mahasiswa kemudian terima kasih banyak juga untuk Panitia dan kita juga memohon maaf apabila ada kesalahan saya tutup untuk kegiatan kuliah umum Architecture Lecture Series yang keempat pada hari ini dan kita tunggu kehadirannya di seri-seri selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera terima kasih banyak terima kasih Bu Tutin apa kabar ya baik Pak Alhamdulillah ya sehat selalu Pak terima kasih thank you Pak Tissa Mbak Tia ya 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 Terima kasih.